Wiro Sableng 146, Azab Seng Burit Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Azab Seng Burit 1. Dalam episode sebelumnya, Lentera Iblis, dituturkan kejadian perkelahian hebat antara dua nenek sakti di Dengkot Rimba Perselatan yaitu Hantu Malam Bergigi Perak dengan Sinto Gendeng Hantu Malam Bergigi Perak menemui ajal akibat hantaman ilmu sakti sepasang sinar inti roh yang dilepas Sinto Gendeng dari kedua matanya Sementara Sinto Gendeng sendiri walau mampu bertahan hidup namun keadaannya babak belur dan menderita luka dalam yang cukup parah Metu kiri lebam merah biru Dalam keadaan setengah pingsan setengah sadar entah dari mana datangnya mendadak muncul satu cahaya bergemerlap Sinto Gendeng yang hanya mampu melihat dengan satu mata, terkesiap kaget sewaktu satu makhluk aneh berbentuk bayang-bayang perempuan cantik sekali dengan rambut tergerai lepas melayang ke arahnya Tangan kanan menyambar ke pinggang Sinto merasa ada sesuatu yang lenyap dari tubuhnya Dia hanya bisa berteriak Lalu tersungkur roboh, tergeletak di tanah dalam keadaan pingsan Akibat demtuman dasyat beradunya pukulan-pukulan sakti hantu malam bergigi perak dan Sinto Gendeng yang terjadi sebelumnya Setan ngompol terpental dan menyang serang di atas serumpunan semak melukar Muka pucat, met mendelik Dada berdenyut sakit sedang kencing munkratawur awuran Untuk beberapa lama kakek ini terpentang tak bergerak Tubuhnya seolah lumpuh Makhluk perempuan bayangan berkelebat ke arah hantu malam bergigi perak Si nenek menatap dengan mati melotot Tubuh terhuyung lemas akhirnya terguling di tanah Pandangan mati sedikit demi sedikit menjadi kabur Nek, aku tahu kau inginkan kitab seribu pengobatan Kitab itu ada padaku Kalau sudah ku pergunakan, aku akan mencarimu dan menyerahkannya padamu Kau siapa? Tanya hantu malam bergigi perak dengan suara parau Dada sesat Nafas megap-megap tinggal satu-satu Aku seorang sahabat Si nenek gelengkan kepala Kita tidak mungkin bertemu lagi Luka di bahuku mengandung racun jahat Selain itu aku kehabisan darah Umurku tidak lama Jika aku mati serahkan kitab itu pada pendekar 212 Wirosa Bleng Dia tahu masalah yang dihadapi 2 muridku yang sangat memerlukan pertolongan Hanya petunjuk dalam kitab yang bisa menyembuhkan mereka Jika pendekar itu inginkan salah satu dari 2 muridku Dia tinggal memilih Aku tahu dia sebenarnya pemuda baik Mudah-mudahan mereka berjodoh dan bahagia Nek, kau tidak akan mati Aku akan menolong Makhluk bayangan siap menotok urat besar di leher dan dada hantu malam bergigi perak Namun kepala si nenek lebih dulu terkulai Nyawanya lepas Dia menemui ajal dengan sepasang metenyalang terbuka Makhluk bayangan usap 2 mata si nenek hingga tertutup lalu melesat ke udara dan lenyap dari pemandangan Tak selang berapa lama Sinto Gendeng mulai sadarkan diri Dia ingat apa yang terjadi lalu bergerak duduk di tanah Merabah sekitar inggang Mencari-cari kian kemari Dia tidak menemukan benda itu Lenyap Kaget si nenek laksana di sambar petir Jahanam kurang ajar Siapa mencuri kitab nenek ini melompat dari duduknya Berdiri terhuyung-huyung Pandangan macu kanannya membentur sosok hantu malam bergigi perak Dia dapatkan si nenek sudah tak berfernyawa lagi Sinto Gendeng memeriksa seluruh tubuh hantu malam namun tidak menemukan kitab seribu pengobatan Saking marahnya Sinto Gendeng tendang tubuh orang hingga terpental sampai beberapa tombak Nenek sakti dari gunung gede ini kemudian putar tubuh Pandangannya kini tertuju pada setan ngompol yang tergelet tak tak berdaya Menyang serang di atas rumpunan semak tak melukar Sinto Gendeng melangkah mendatangi Setan tua ketarat Semua ini terjadi gara-gara kau Mana kitab itu? Kau pasti yang mengambil Sinto, aku Mana kitab itu? Aku tidak mengambilnya Aku, ucapan setan ngompol terputus Pla'ak Satu tamparan mendarat di pipi setan ngompol membuat pecah bibir si kakek Sinto Kenapa kau jadi kalap begini? Kau menghajarku teman sendiri Siapa bilang kita berteman? Aku memang sudah gila Aku bukan cuma ingin menghajarmu tapi membunuhmu Kau dengar Aku ingin membunuhmu Habis berteriak begitu Sinto Gendeng lalu hunjamkan satu jotosan ke tubuh setan ngompol Keraak Setan ngompol menjerit Tiga tulang iganya berderak patah Kakek ini megah-megah beberapa kali Kucurkan air kencing lalu tak berkutik lagi Tak selang berapa lama setelah Sinto Gendeng pergi dan kegelapan malam mulai menyelimut di tempat itu Dua bayangan tampak berkelebat gesit Ternyata mereka adalah dua gadis cantik Satu berpakaian merah satu lagi berpakaian biru Gadis berpakaian biru yang berada di sebelah depan tiba-tiba keluarkan jeritan Kakak liris merah Di sini Lihat Lalu si biru ini melompat ke depan Jatuhkan diri di tanah di mana tergeletak sosok hantu malam bergigi perak yang telah jadi mayat Guru Liris biru dan liris merah sama-sama terpekik lalu peluki jenazah sang guru Guru, tangis liris merah Kalau guru mengizinkan kami ikut bersamamu, hal ini tak mungkin terjadi Tak mungkin Guru kalau kau tidak ada bagaimana kami? Putus sudah usaha mencari kitab seribu pengobatan Isak liris biru Lebih baik kami menyusul guru lalu dengan dekat gadis cantik bernama liris biru Benturkan keningnya ke tanah Hanya setengah jengkel lagi kening itu akan menumbuk tanah Liris merah cepat melintangkan tangan kanan Tahan kening adiknya hingga tak sempat membentur tanah Liris biru Jangan bertindak bodoh Guru sudah pergi Kita tak bisa membuat kebajikan apa selain mencari siapa pembunuhnya Liris biru menggerung panjang Dua murid hantu malam bergigi perak itu menangis sambil berpelukan Sudah Cukup Tidak ada gunanya mengeringkan air mata Ucap liris merah sambil usap kedua matanya yang masah Kita harus membawa jenazah guru ke goa cadas biru Kita makamkan di sana Kita berangkat sekarang juga Sebelum pagi mudah-mudahan kita sudah bisa menguburkan jenazah guru Bagaimana kita membawa jenazah guru Bergantian memanggulnya tanya Liris biru Liris merah berdiri Memandang berteliling Tiba-tiba matanya membentur sosok setan ngompol yang masih tertelentang di atas semak belukar Mulai sadarkan diri Lihat Liris merah berkata sambil menuju Dua gadis itu segera mendatangi setan ngompol Kau rupanya seru Liris merah begitu mengenali siapa adanya orang itu Jangan pura-pura pingsan Kau mendekam di sini sengaja mendengarkan pembicaraan kami Pasti dia yang membunuh guru Kita habisi saja dia sekarang juga Aku setuju sahut Liris merah Dua gadis angkat tangan kanan tinggi-tinggi Satu diarahkan ke muka dan satu lagi ditujukan ke dada setan ngompol Kalau hantaman dua tangan mendarat di sasaran Miscaya nyawa si kakek tidak tertolong lagi Setan ngompol gelikan mata Terbatuk-batuk Kucurkan air kencing tapi cepat membuka mulut Tahan Bukan aku yang membunuh guru kalian Membunuhku tak ada gunanya Kakek bau pesing Kau hendak mencari kambing hitam menuduh orang lain yang membunuh guru kami Bentak Liris merah Aku bersumpah mengatakan hal sebenarnya Aku tidak membunuh guru kalian Yang membunuhnya adalah Ah, aku tak mungkin mengatakan Liris merah dan liris biru jadi marah Buat apa bicara banyak Kakak, ayo kita bunuh orang ini sekarang juga kata liris biru Sinto gendeng Nenek itu yang membunuh guru kalian kata setan ngompol setengah berteriak lalu kucurkan air kencing Siapa percaya ucapanmu Kau menuduh orang lain untuk cari selamat liris biru pelintir telinga kanan setan ngompol hingga kakek ini meringis kesakitan dan pancarkan air kencing Setan ngompol jadi jengkel Kalian tidak percaya itu urusan kalian Kalian tetap mau membunuhku silahkan Namun kalian tidak bakal mendapat keterangan tentang kitab seribu pengobatan Kakak beradik liris merah dan liris biru saling pandang Mengapa diam saja? Ayo silahkan bunuh aku sekarang juga setan ngompol menantang Karena tahu dua gadis cantik itu berada dalam kebimbangan Kau tahu di mana beradanya kitab seribu pengobatan itu? Apa guru sudah mendapatkannya? Lalu Aku akan ceritakan semua yang terjadi Bantu aku turun dari semak pelukar celaka ini Liris merah dan liris biru Walau agak jijik terpaksa bantu menurunkan setan ngompol dari atas semak pelukar Untuk beberapa lamanya kakek ini duduk bersela di tanah Kerahkan tenaga dalam dan hawa sakti ke bagian tubuh yang terluka yaitu tiga iga sebelah kanan yang patah Dia mengerenyut kesakitan berulang-ulang Di sebelah bawah kencingnya berkucuran Sinto genreng memukul patah tulang igaku Dia hendak membunuhku Untung Gusti Allah masih menyelamatkan selembar nyawa orang tua Bobrok ini Kami tidak mau mendengar celotahanmu Katakan di mana kitab seribu pengobatan Sampai beberapa saat lalu kitab itu ada pada Sinto genreng Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan Lalu muncul gurumu Dia berniat meminjam kitab secara baik-baik Tentu saja Sinto genreng tidak mau memberikan Terjadi perkelahian hebat Aku berusaha mencegah agar keduanya tidak saling bunuh Tapi gagal Guru kalian menemui ajal Sinto genreng luka parah Kitab yang ada padanya dirampas satu makhluk aneh yang muncul secara mendadak Makhluk ini berupa seorang perempuan cantik berambut hitam panjang berbentuk bayang-bayang Kau mengarang cerita hardik liris merah sambil kepalkan tinjunya di depan hidung si kakek Kencing setan ngompol langsung terpencar Terserah kau mau bilang apa kata setan ngompol sambil pegangi bagian bawah perut Kalau kau pukul kepalaku Aku tidak akan meneruskan cerita si kakek lalu Sengaja menantang dengan ulurkan kepala dekat-dekat ke wajah liris merah Si gadis justru jauhkan mukanya lalu dorong kepala setan ngompol dengan tangan kiri Setan ngompol tertawa mengekeh merasa menang Tiba-tiba tawanya berhenti Liris biru berdiri di hadapannya sambil pegang seekor kalajengking Eh, eh kau dapat dari mana binatang itu setan ngompol bertanya sambil melangkah mundur Tapi liris merah yang sudah berada di belakang menahan punggungnya Kakek Kuping terbalik Kalau kau tidak meneruskan cerita, berani mempermainkan kami Kalajengking ini akan aku masukkan ke dalam celanamu Jangan Aku tidak mempermainkan kalian Buang dulu minatang sial itu Lihat, kencingku mengucur terus Aku mana bisa cerita kalau ditakut-takuti seperti ini Liris biru tersenyum Kalajengking dibuang lalu dia berdiri sambil rangkapkan tangan di depan dada Menunggu si kakek melanjutkan ceritanya Eh, Anu, sampai di mana tadi ceritaku? Sampai di Anu mu jawab liris biru saking kesal Ada makhluk aneh perempuan cantik berupa bayang-bayang Makhluk itu merampas kitab seribu pengobatan Liris merah mengingatkan walau dia ikutan jengkel Betul, makhluk aneh merampas kitab dari Sinto Gendeng Sebelum pergi aku lihat dia mendekati guru kalian yang sedang sakarat Makhluk itu berkata kalau dia sudah mempergunakan kitab Kitab akan diserahkan pada guru kalian Tapi karena tahu ajalnya akan segera sampai Guru kalian menjawab agar kitab nanti diserahkan saja pada pendekar 212 Wiro Sableng Pemuda itu Di mana dia sekarang tanya liris merah Dia pergi ke gunung gede Menemui seorang kakek sakti Jawab setan ngompol Apa dia masih ingat kami tanya liris biru? Tentu saja Apalagi kalian berdua dulu menghadiahkan cuman padanya Aku yang tidak kebahagian Ha, ha, ha wajah 2 gadis kakak adik itu tampak berubah merah Aku sedih melihat kematian guru kalian Kalian harus mengurus jenazahnya baik-baik Kami akan membawa jenazah guru ke Kaliurang Akan kami kubur dekat goa cadas biru Aku ingin mengantar kalian Tapi keadaanku begini rupa Dua mungkin tiga tulang igaku patah Biar aku menyusul saja Setan ngompol usap-usap barisan tulang iganya sebelah kiri Apa masih ada keterangan lain yang hendakkah sampaikan tanya liris biru? Setan ngompol usap-usap kepalanya yang setengah botak dengan tangan kiri Enak saja Padahal tangan itu basah oleh air kencing Aku ingat ucapan guru kalian sebelum menghembuskan nafas penghabisan Waktu itu dia bicara pada makhluk perempuan bayangan Katanya jika pendekar 212 inginkan muridnya Dia bisa memilih salah satu dari kalian Dua gadis cantik kakak beradik jadi tercekat mendengar ucapan setan ngompol itu Apakah liris biru hendak bertanya tapi kakaknya memotong Kami tidak jelas apa ucapanmu bisa dipercaya Saat ini kami akan segera membawa jenazah guru ke Kaliurang Kalau saja aku tidak cedera patah tulang begini rupa Pasti aku yang akan memanggul guru kalian Membawanya ke Kaliurang Kau bisa menolong kami dengan care lain Kata liris merah pula Kari pendekar 212 Katakan sangkut paut dirinya dengan kitab Yang menurutmu kini berada di tangan makhluk perempuan bayangan Habis berkata begitu Dibantu adiknya liris merah naikkan jenazah hantu malam bergigi perak ke bahu kanan Setan ngompol pejamkan dua mata Kepala ditengadahkan Sikapnya menunggu sambil mengulung senyum Plaak Liris biru alau hanya pelan saja Tampar pipi kanan si kakek Oh Allah Mengharap diberi cuman malah ditampar Setan ngompol buka matu dan usap-usap pipinya yang kena ditampar Tapi mulutnya menyeringai Tidak apa Tangan yang menampar halus sekali Hik, hik Sesaat kemudian dua kakak adik murid hantu malam bergigi perak lenyap di kegelapan malam Setan ngompol menarik nafas berulang-ulang lalu meringis karena bagian dadanya sebelah kiri terasa sakit seperti dicucuk Aku memang harus mencari anak setan itu Tapi siapa sudi menyusul jauh-jauh ke gunung gede Nanti dia akan muncul sendiri Dari dulu dia membuat aku kebagian pekerjaan yang tidak enak terus Dua Datang dari arah yang salah Sekujur tubuh binatang yang kurus ini berkilat basah oleh keringat Pada kedua sudut mulutnya tampak ludah membuih Kepala termiring-miring dan kaki depan sering terserandung Wiro menyuruh kusir gerobak berhenti Dari balik pakaiannya dia mengeluarkan sekeping kecil perak berkilat Kusir gerobak, seorang tua bermuka bopeng membungkuk berulang kali dan mengucapkan terima kasih tiada henti Tapi dia tidak mengambil kepingan perak itu Terima kasih, saya tidak berani menerima pembayaran Kami menyewa gerobakmu Itu bayarannya Apa kurang tanya Wiro? Tidak, tidak kurang Malah lebih Kita satu tujuan seperjalanan Tidak disewapun saya akan melalui tempat ini Mana pantas saya minta bayaran Selagi Wiro dan Nyiretno kehranan, kusir gerobak berkata lagi Den Mas dan Den Ayu, saya hampir kelupaan Sewaktu kita singgah di desa kemantan dua hari lalu ada seseorang menitipkan sesuatu pada saya Orang itu berpesan agar benda tersebut diserahkan pada Raden berdua sesampainya ditujuan Kalau Raden tidak berkeberatan, saya akan menyerahkan sekarang Wiro tatap wajah bopeng orang dihadapannya Kusir gerobak membuka caping bambu Dari dalam caping dia mengeluarkan sebuah benda bergulung Setelah benda diserahkan pada Wiro Seng, kusir membungkuk mohon diri lalu melompat naik ke atas gerobak Wiro tak sempat lagi menanyakan siapa adanya orang yang menyerahkan benda tersebut pada kusir gerobak Begitu melewati tikungan jalan yang menurun, kusir gerobak lemparkan caping di atas kepala lalu jari-jari tangannya melepas satu lapisan tipis yang menempel menutupi wajah Ternyata orang ini mengenakan sehelai topeng tipis Orang yang tadi bermuka bopeng itu kini kelihatan tampangnya yang asli Bulat berkumis dan berjanggut tebal Dari balik lantai papan gerobak dia mengambil sebuah tarbus merah lalu dipakai di atas kepala Pakaian lusuh dibuka Kini tampak dia mengenakan baju dan celana hitam Pada dada kiri baju hitam terpampang selaman benang kuning bergambar rumah joglo serta dua keris bersilang Lambang orang-orang keraton Kaliningrat Orang berpakaian serbah hitam dan mengenakan tarbus merah ini memang adalah anggota penting dalam keraton Kaliningrat Namanya Damar Sarka Waktu pertemuan di hutan yang luar yang diserbu oleh Wulan Serindi Dialah yang menyerahkan seperangkat pakaian hitam pada Wulan Serindi sebagai tanda bahwa gadis itu telah diangkat menjadi anggota penting orang-orang keraton Kaliningrat Baka episode sebelumnya berjudul Nibodong Wiro dan Nyiretno mencari tempat yang teduh untuk duduk Disaksikan Nyiretno mantili Wiro membuka benda bergulung yang ternyata adalah selembar daun lontar Di atas daun lontar ini terguat serangkaian tulisan berupa surat yang cukup panjang Menemui sahabat pendekar 212 Wiro Sableng Tokoh rimba perselatan yang kami hormati Kami tahu pendekar dan Eang Sinto Gendeng di masa lalu telah banyak menanam jasa pada kerajaan Saat ini tahta dikuasai oleh orang yang tidak berhak Pangeran tua seripaku jagat nata yang seharusnya menduduki tahta memegang kekuasaan dikucilkan Jiwa dan keluarganya terancam Dengan segala kerendahan hati kami mohon pendekar sudi berbuat jasa sekali lagi demi kerajaan Ikut bersama kami menumpas penguasa yang tidak berhak dan serakah Untuk itu perkenankanlah kami mengundang pendekar dalam satu pertemuan yang akan diadakan pada Jumat hari kelima belas bulan ini Kami menunggu kedatangan pendekar dengan segala harap dan hormat di Candi Pangestu di Pelawasan tepat tengah malam Kami para pucuk pimpinan keraton Kaliningrat sudah sepakat untuk mempercayakan jabatan Panglima Balat Tentara Kerajaan pada pendekar Jika perjuangan kita berhasil dan tentu saja dengan bantuan pendekar pasti berhasil Salam perjuangan keraton Kaliningrat Atas nama Pangeran tua seripaku jagat nata Tertanda, Pangeran muda berata sukma pala Nyirat memantili ambil surat daun lontar dari tangan Wiro Memperhatikan lalu membaca perlahan-lahan Setelah itu perempuan bertubuh mungil ini tertawa Kenapa tertawa tanya Wiro Kita tertipu Tertipu bagaimana? Kusir gerobak itu bukan kusir benaran Pasti dia orang keraton Kaliningrat yang menyamar Dia telah mengenali dirimu sebagai pendekar 212 Kalau tidak bagaimana mungkin surat daun lontar itu diberikannya padamu Wiro menggaru kepala Tersenyum lalu berkata Nyirat no cerdik sekali Ah, saya cuma perempuan kurang ingatan Hik, 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 jawab Nyirat no lalu tertawa cekikan Wiro pegang lengan Nyirat no Keraton Kaliningrat Saya rasa-rasa pernah mendengar nama keraton itu sebelumnya Mungkin sekali Apakah kau akan memenuhi undangan pertemuan itu? Hari Jumat hari ke-15 hanya tinggal 2 hari dari sekarang Pelawasan kurang sehari perjalanan dari sini Wiro menggeleng Kenapa tidak mau tanyai Nyirat no samlil mengusap lengan Wiro yang ditumbuhi bulu-bulu hitam tebal Saya tidak mau terlibat urusan kerajaan Saya tidak tahu siapa itu pangeran muda beratasuk mapala Permintaan bantuan dengan iming-iming jabatan besar biasanya mengandung hal yang tidak wajar Ada beberapa perkara besar yang harus saya tangani Usaha mendapatkan kitab seribu pengobatan belum tuntas Saya punya dugaan keras kitab itu sudah ada di tangan Yang Sinto Satu kali saya pernah memantau dengan mengerahkan ilmu menembus pandang Saya tidak tahu bagaimana care yang baik untuk memintanya Mungkin saya tidak akan mendapatkan kitab itu untuk selama-lamanya Padahal banyak orang yang bisa ditolong dengan petunjuk pengobatan yang ada dalam kitab itu Apakah di dalam kitab itu ada petunjuk pengobatan bagi orang yang sakit jiwa seperti saya? Pertanyaan Nyirat no membuat Wiro terdiam Terdorong oleh perasaan kasihan dan haru Wiro peluk Nyirat no mantil Israya berbisik Saya belum pernah membaca isi kitab itu Mudah-mudahan ada petunjuk yang Nyirat no maksudkan Tapi saya yakin jika Nyirat no nanti bertemu dengan Ken Permata Nyirat no akan sembuh dari segala penyakit Bersabarlah Satu suruh hanya tinggal beberapa bulan lagi Ken Permata Siapa itu tanya Nyirat no? Wiro lepaskan pelukannya Ken Permata Putri Nyirat no yang ada di tempat kediaman Datuk Rau Kakak Kemuning Jawab Wiro sambil tersenyum Nyirat no balas tersenyum Mengambil boneka kayu yang ada di pangkuannya Lalu mencium boneka itu berlang-ulang Wiro, saya senang kau memeluk saya seperti tadi Saya merasa ada kebahagiaan, perlindungan dan kasih sayang Saya tidak bermaksud apa-apa Saya merasa Saya mengerti Katanya Retno pula sambil sandarkan kepalanya ke dada pendekar 212 yang bidang dan berotot Ketika salah satu tangannya mengusap punggung pemuda itu Dia menyentuh bagian yang robek Wiro, kau perlu baju pengganti Saya kehilangan perbekalan Lupa entah di mana Lalu Wiro melanjutkan ucapannya Selain berusaha mendapatkan kitab, saya juga punya tugas lain Mencari pangeran matahari alias hantu pemerkosa Siapa manusia satu itu tanya Nyirat no? Nyirat no pernah bertemu Di sebuah rimba belantara Pernah berkelahi dan menghantamnya dengan sepasang sinari yang keluar dari metuk kemuning Nyirat no ingat? Perlahan-lahan perempuan muda berwajah mungil cantik itu anggukan kepala Saya ingat Dia hendak memperkosa saya Wiro, kalau kau mencarinya, saya harus ikut Saya akan membunuh orang itu Banyak orang yang ingin membunuhnya Termasuk saya Saya tidak tahu siapa yang kelak bakal mampu melakukan Wiro, waktu di dalam telaga, kau berkata pada Tiai Gede Tapa Pamungkas bahwa kau akan meninggalkan rimba persilatan Benar kau akan melakukan hal itu Wiro terdiam cukup lama Menggaruk kepala akhirnya mengangguk perlahan Selama ini saya hanya melihat kejelasan, ketidakadilan, kebejatan dan darah dalam rimba persilatan Bahkan nyawa manusia terkadang lebih tidak berharga dibanding nyawa binatang Apakah saya masih perlu ikut bergelimang di dalamnya? Nyirat no berdiri, menimang-nimang boneka kayu beberapa lama lalu berkata Kau tahu apa artinya pendekar, Wiro? Wiro tak menjawab Hanya menggaruk kepala dan menatap wajah cantik perempuan muda di depannya Menurutku, seorang pendekar diperlukan kehadirannya dalam rimba persilatan Untuk menangani semua masalah yang kau sebutkan tadi Kalau kau menghindar berarti kau tidak layak lagi menyandang sebutan pendekar Kau lebih baik menjadi seorang petani atau nelayan Wiro menatap paras cantik nyeret no mantili Saat itu dia merasa tengah bicara dengan seorang yang sangat waras Apakah perempuan muda ini sudah jernih pikirannya? Sudah sembuh dari sakit jiwanya? Paling tidak saya akan menyelesaikan dulu semua tugas Setelah itu Termasuk tugas mencari gadis bernama Wulan Serindi dan mendapatkan kembali tusuk konde gurumu Saya merasa tidak punya kewajiban mencari tusuk konde itu Namun sebagai murid yang sudah diperintah saya tetap akan melakukan Wiro terdiam sebentar lalu bertanya Nyeret no percaya kalau saya yang menghamili Wulan Serindi? Nyeret no tertawa panjang Kalau saya mempercayai hal itu Sejak semula saya tidak akan mau ikut kemana kau pergi Terima kasih Nyeret no punya rasa percaya seperti itu Saya merasa heran bagaimana Yang Sinto percaya saya berbuat serong dengan Wulan Serindi tanpa menyelidiki lebih dulu Selain itu saya merasa sangat sedih atas semua perlakuannya Saya tidak bisa berbuat apa-apa Karena saya sangat banyak berhutang budi padanya Pertama, ketika saya masih horok Yang Sinto yang menyelamatkan saya dari kobaran api Sewaktu rumah orang tua saya dibakar orang-orang jahat Kemudian selama belasan tahun Yang Sinto merawat saya Lebih dari itu dia mengambil saya jadi murid Diajarkan ilmu silat, diberikan berbagai ilmu kesaktian termasuk dua senjata mustika kapak dan batu sakti Sehingga saya menjadi orang sakti mandraguna Punya nama besar dan bisa berbakti pada kerajaan dan rimba persilatan Namun setelah pertemuan kami yang terakhir dengan Yang Sinto Yang Nyeret no saksikan sendiri Saya merasa adalah lebih baik jika saya tidak lagi memergunakan semua ilmu silat Serta ilmu kesaktian pemberian Yang Sinto Saya juga menyesalkan tindakan Kiai Gede Tapa Pamungkas yang memasukkan kapak naga geni dan batu sakti Begitu saja ke dalam tubuh saya tanpa memberitahu lebih dulu Padahal niat saya sudah bulat untuk mengembalikan dua senjata sakti itu pada Yang Sinto Kiai tidak ingin kau melakukan apa yang ada dalam hati dan pikiranmu Ingat ucapan Kiai di dalam telaga Rimba persilatan memerlukan para pendekar sepertimu Tapi bagaimana kau mampu menghadapi kekerasan rimba persilatan Kalau kau tidak mau mempergunakan semua ilmu serta dua senjata yang diberikan gurumu Saya tidak tahu Nyeret no, kita lihat saja nanti Yang jelas saya akan minta perlindungan Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Kuasa Jawab Wiro Dia tidak mau memberitahu bahwa selain dari Yang Sinto Gendeng Dia juga menguasai berbagai ilmu kesaktian yang didapat dari beberapa tokoh rimba persilatan Jika Tuhan melindungimu, apakah kau juga akan melindungi ku tanya Nyeret no pula? Wiro tertawa Saya akan berusaha melindungi Nyeret no Tapi perlindungan Tuhan atas diri Nyeret no lebih dari segala galanya Nyeret no, saya senang bicara denganmu Apakah kita bisa melanjutkan perjalanan sekarang? Matahari telah condong ke barat Nyeret no gelungkan dua tangannya di leher Wiro Berlaku manja minta tolong dibantu berdiri Kau orang baik, aku orang gila Kau tidak kerisih dan malu berjalan bersama orang tidak waras dan buruk rupa seperti aku ini Bisik Nyeret no ke telinga pendekar 212 lalu tertawa cekikikan Gulungan surat daun lontar diselitkannya ke pinggang Wiro Nyeret no juga orang baik Malah sangat baik Nyeret no cantik Sebenarnya saya yang likuh Orang sableng seperti saya dipercaya jalan bersama Nyeret no Nyeret no tertawa panjang Tiba-tiba perempuan muda ini melompat ke punggung Wiro Saya tak mau jalan Saya kepingin digendong Nyeret no, jangan bersikap seperti ini Kalau ada orang yang melihat pasti akan salah menyangka Tadi kita saling berpelukan Sekarang aku merangkulmu Begini mengapa takut? Perduli setan dengan orang lain Saya suka padamu Kemuning suka padamu Ayo jalan Hik, hik, hik Mau tak mau Wiro terpaksa menggendong perempuan bertubuh mungil itu di punggungnya Mula-mula hanya berjalan biasa lalu berlari Tidak disadari oleh Wiro Tidak diketahui oleh Nyeret no Gulungan surat daun lontar yang terselit di pinggang Wiro jatuh ke tanah Wiro jangan lari terlalu cepat Aku dan Kemuning merasa gamang Duduk saja di bawah pohon sana. Kata Nyeretno sambil tangan kirinya menunjuk ke sebuah pohon besar di depan mereka. Ah, bisa lebih celaka. Bisa lebih macam-macam nanti, ucap Wiro dalam hati. Pendekar ini akhirnya lari sekencang yang bisa dilakukannya. Nyeretno mantili terpekik lalu tertawa tiada henti. Wiro, saya suka padamu. Kemuning juga suka padamu. Tiga, tak sampai sepeminuman teh Wiro dan Nyeretno mantili meninggalkan tempat itu, satu bayangan hitam berkelebat. Orang ini tegak sebentar, memandang berkeliling lalu dudukan diri di satu tempat teduh. Tongkat di tangan kiri ditekankan ke tanah. Kepala tertunduk, muka yang tinggal kulit pembalut tulang tercenung sementara empat tusuk kondi perak bergoyang-goyang di atas kepala. Oh ala, kenapa hidup ini jadi begini orang yang duduk di tanah yang bukan lain adalah Nenek Sakti Sinto Gendeng, Guru Pendekar 212 berucap perlahan. Sepasang matanya yang cekung dan biasa angker kini tampak sayu. Apalagi mati sebelah kiri masih bengkak akibat perkelahian melawan hantu malam bergigi perak beberapa waktu lalu. Tadi aku mendengar suara tawa perempuan itu. Kucari kesini tak ada orangnya. Aku yakin anak setan itu sudah kembali dari gunung gede. Apakah dia bersama perempuan gemel berotak miring itu? Heh, jangan-jangan saat ini mereka tengah menuju ke pondok si tambak pati. Sinto Gendeng sengaja berada di sekitar kawasan di mana dia berada saat itu karena dia menyerap kabar dan menduga cepat atau lambat wiro akan berada di hutan jati di Pelaosan untuk menemui seorang bernama Jakatua yang akan menunggunya di pondok kediaman Ki Tambak Pati. Seperti pernah diceritakan sebelumnya Ki Tambak Pati adalah sahabat kental Sinto Gendeng semasa remaja. Sinto Gendeng julurkan dua kaki. Tubuhnya terasa letih. Metu dipejamkan namun saat itu kembali terbayang sosok makhluk bayangan berupa perempuan cantik. Makhluk Jahanam. 14 hari 14 malam aku mencarimu. Kau sembunyi di mana? Jangan kira aku tidak bisa menemuimu. Akanku kejar kau sekalipun sampai di pintu neraka kutuk serapah menyembur tak habis-habisnya dari mulut si nenek. Lalu dia ingat lagi pada muridnya. Perlu apa aku memikirkan anak setan itu? Semua sudah terjadi. Aku gurunya. Aku berhak berbuat apa saja termasuk menghukumnya jika dia salah. Kata Haktisi nenek tiba-tiba ada yang menyahuti. Kalau muridmu bersalah, katakan padaku apa salahnya? Sinto gendeng terkejut. Memandang berkeliling mulutnya berucap. Siapa yang bicara? Aku suara hatimu. Dari lubuk hati yang paling dalam. Sinto gendeng tersentak. Dia memandang sekujur diri sendiri. Dari dada sampai ujung kaki. Suara hati Jahanam. Kau tidak layak mencampuri urusanku seperti orang gila. Sinto gendeng berdiri, kaki kiri dihentakan ke tanah hingga tanah melesak sedalam setengah jengkal. Tongkat di tangan kiri dihantamkan ke samping. Keraak. Batang pohon berderak patah dan tumbang. Sinto, selama hidupmu kau hampir tidak pernah mempergunakan akal sehat disertai perasaan hati yang sejuk. Diam teriak Sinto gendeng. Tuhan memberikanmu umur panjang. Apa yang telah kau kerjakah selama ini? Apa yang aku kerjakan adalah urusanku sendiri. Tidak manusia tidak setan yang bisa mengatur. Hidupmu penuh kesombongan. Ucapanmu tidak pernah disertai timbang rasa. Segala perbuatanmu lebih banyak mudarat dari manfaat. Kau menghancurkan banyak orang. Tapi yang lebih menyedihkan kau menghancurkan diri sendiri. Apa kau tidak pernah menyadari bahwa selama ini kau hidup terkucil dari para sahabat dan tokoh rimba persilatan? Seseorang merampas kitab seribu pengobatan dari tanganmu tanpa kau bisa mempertahankan. Bukankah itu sudah merupakan salah satu petunjuk Gusti Allah bahwa seharusnya kau bisa berbuat banyak sekali kebaikan dengan kitab itu? Tapi kau bertindak serakah, berlaku tinggi hati. Hanya mementingkan diri sendiri. Gusti Allah menghukumu, memutuskan bahwa kau tidak pantas menguasai kitab itu. Muridmu kau cacimaki di hadapan orang banyak seolah dia lebih buruk dari comberan. Kau tuduh berbuat yang bukan-bukan. Bahkan kau buat dia menderita dengan cacat di punggung seumur-umur. Sinto, apakah kau bukan lagi seorang perempuan yang punya hati nurani dan walah sasi? Iblis apa yang bersarang di hatimu? Setan mana yang mendekam di benakmu? Begitukah caramu menjalani sisa-sisa terakhir dari usia kehidupanmu? Atau mungkin kau punya nyawa cadangan? Sehingga kalau besok kau mati, lusa kau akan hidup kembali? Sinto gendeng merasa tubuhnya seperti terbakar. Teriakannya menggeledek. Suara hati. Setan kekarat. Siapapun kau adanya pergi. Atau ku pecahkan kepalamu lalu nenek ini pukuli dadanya sendiri. Demikian kerasnya hingga darah menyembur dari mulutnya yang perut. Perlahan-lahan tubuhnya rebah ke tanah. Mece mendelik. Cuping hidung kembang kempis, dada turun naik, nafas menyengal. Nenek yang sedang marah dan kacau pikiran itu tidak tahu berapa lama dia tergeletak seperti itu. Dia baru bergerak dan duduk di tanah sewaktu udara mulai gelap. Gila! Apalah yang terjadi dengan diriku si nenek memaki lalu bangkit berdiri. Walau kakinya melangkah namun dia sama sekali tidak tahu mau menuju kemana. Tiba-tiba kaki kirinya terasa menginjak sesuatu. Si nenek memperhatikan ke bawah. Sebuah benda bergulung berada diinjakan kaki kirinya. Sinto Gendeng membungkuk mengambil benda itu yang bukan lain adalah surat daun lontar yang dibuat orang-orang keraton Kaliningrat, ditujukan pada pendekar 212 Wiro Sableng. Surat daun lontar itu diselipkan Nyiretno diinggang Wiro dan terjatuh di tengah jalan sewaktu Wiro berlari sambil mendukung Nyiretno Mantili. Gulungan daun lontar dibuka. Karena udara sudah mulai gelap Sinto Gendeng tak segera dapat membaca tulisan yang tertera di atas daun lontar itu. Dia pergi ke tempat yang agak terang, yang masih ada pantulan kekhaya matahari. Perlahan-lahan si nenek mulai membaca. Selesai membaca wajahnya tampak mengelam, sepasang mati seolah tambah tendalam ke dalam longga yang cekung. Lalu perlahan-lahan menyeruak seringai di mulutnya yang perut. Si nenek meracik tembakau, daun sirih yang sudah layu, kepingan pinang dan secuil kapur. Racikan di kepal-kepal beberapa kali lalu dimasukkan ke dalam mulut yang tak bergigi. Sambil mengunyah si nenek bicara sendiri. Tengah malam hari Jumat. Orang-orang keraton kali ningrat. Candi pangestu di pelawasan. Anak setan itu pasti akan muncul di tempat itu. Hik, hik. Dia akan kaget kalau aku lebih dulu menungguinya di sana. Sinto gendeng diam sejurus. Berpikir. Kalau aku tidak salah, di dekat sini tinggal seorang sahabat lama. Tambak pati. Masih ada waktu. Belasan tahun tidak ketemu. Apa salahnya aku menyambangi dia dulu sebelum pergi ke pelawasan. Sinto gendeng selipkan gulungan daun lontar keinggang. Tongkat di tangan kiri ditancapkan ke tanah. Ketika tongkat dicabut kembali tubuhnya melesat sejauh dua tombak ke arah utara dan lenyap di kegelapan. Langit di sebelah barat tampak merah kekuningan. Saat-saat Seng Surya akan tenggelam terasa sunyi di hutan jati. Wiro dan Nyiretno manteli berlari cepat. Saat itu Nyiretno tidak lagi di gendong belakang melainkan sudah mau berlari sendiri di samping Wiro sambil sesekali memegang lengan pemuda itu. Wiro, aku mencium bau busuk Nyiretno berkata. Ya, saya juga sudah mencium. Perasaanku tidak enak, kata Nyiretno lalu kembali memegang tangan kanan pendekar 212. Tiba-tiba perempuan ini menjerit. Dia lebih dulu melihat sosok yang tergantung kaki ke atas kepala ke bawah di cabang sebatang pohon tak jauh dari pondok kediaman kita mbak pati. Wiro dan Nyiretno sampai di dekat pohon. Nyiretno kembali menjerit. Wiro keluarkan seruan tertahan. Orang yang digantung kaki ke atas kepala ke bawah itu adalah jaka tua. Wiro melesat ke udara. Sekali tangannya bergerak memukul, patahlah cabang pohon di mana jaka tua tergantung. Dengan cepat dia menyambar tali penggantung hingga mayat jaka tua tidak jatuh bergedebuk. Dari keadaan mayat yang rusak membusuk dan sudah dirubung belatung pastilah pembantu yang malang itu telah menemui ajal cukup lama. Mungkin sejak kepergian Wiro ke gunung gede. Nyiretno jatuh terduduk di tanah menangis sambil menutupi hidung, tak tahan mencium busuknya mayat. Wiro memandang berkeliling, mencari tempat yang baik untuk segera mengubur jenazah jaka tua. Dia melihat tempat rimbun di dekat satu pohon jati. Wiro segera mendatangi tempat ini. Untuk membuat liang kubur dia hendak membongkar tanah dengan jurus pukulan segulung ombak menerpa karang. Hampir tangannya hendak menghantam tiba-tiba dia ingat apa yang telah diucapkannya di depan Nyiretno. Pukulan segulung ombak menerpa karang adalah ilmu pukulan sakti yang didapatnya dari Eyang Sinto Gendeng. Padahal dia telah mengambil keputusan untuk tidak akan mempergunakan semua ilmu yang didapatnya dari nenek sakti itu. Wiro tarik tangan kanannya. Mulut hembuskan nafas panjang. Tangan itu kemudian diangkat kembali sambil kerahkan seperlima tenaga dalam. Lalu dia memukul ke bawah. Dia ar. Hantaman pukulan Dewa Topan menggusur gunung yang didapatnya dari tua gila membuat tanah terbongkar ke udara membentuk sebuah lubang cukup besar dan dalam untuk kuburan Jakatua. Karena keadaan jenazah Jakatua yang sangat rusak tak mungkin Wiro memanggul atau menggendong mayat itu untuk dimasukkan ke dalam lubang. Walau hatinya tidak tega namun dia terpaksa menarik tali yang masih mengikat kedua kaki Jakatua hingga akhirnya mayat pembantu itu terseret demikian rupa lalu terguling masuk ke dalam lubang. Sambil menangis Nyeretno Mantili pelukki boneka kayu, membantu Wiro menimbun tanah ke dalam lubang. Wiro, siapa menurutmu yang begitu kejah membunuh pengasuhan aku kemuning? Tanya Nyeretno Mantili. Saya tidak dapat memastikan Nyeretno. Namun saya menaruh curiga. Sebelum berangkat ke Gunung Gede, pada saat berpisah dengan Jakatua, saya minta dia pergi ke sini. Pondok ini miliki tambak pati. Seorang ahli pengobatan patah tulang. Nyeretno ingat orang bernama Cagak Lenting, orang keraton yang katanya mengemban tugas dari patih kerajaan untuk mencari Jakatua? Saya ingat, jawab Nyeretno. Orang itu mungkin melapor pada patih kerajaan lalu mendatangi tempat ini. Kota Raja jika terbukti dia yang membunuh pengasuh anak saya, saya akan cari dia sampai dapat dan membunuhnya Kota Raja. Suara Nyeretno penuh geram namun sepasang metel, tampak berkaca-kaca. Wiro pegang bahu Nyeretno. Kota Raja Nyeretno, kita pasti akan mengetahui siapa pembunuh Jakatua. Kota Raja Wiro lalu ingat sesuatu. Dia memandang ke arah pondok Kota Raja kita makpati. Kota Raja katanya Kota Raja jangan-jangan orang tua itu juga sudah jadi korban pembunuhan. Kota Raja diikuti Nyeretno, Wiro masuk ke dalam pondok. Keadaan pondok itu kacau balau centang perenang. Tidak ada satu perabotan pun yang utuh. Seperti ada yang sengaja menghancurkan. Wiro dan Nyeretno tidak menemukan kita makpati ataupun mayatnya kalau memang dia telah dibunuh. Kota Raja saya khawatir kita makpati ditangkap. Dibawa ke Kota Raja, Kota Raja, Kota Raja. Mungkin juga saat ini dia sudah dibunuh Kota Raja katanya Retno pula. Kota Raja kasihan. Kalau dia ikut jadi korban kekejaman orang-orang keraton, berarti satu kehilangan sangat besar bagi Rimba Persilatan Tanah Jawa Kota Raja. Kota Raja Wiro, mengapa manusia tega berbuat sekeji itu? Membunuh orang seperti membunuh binatang? Wiro menghela nafas dalam, menggaruk kepala Kota Raja sebelumnya saya sudah memberitahu. Hal-hal semacam itulah yang membuat saya muak menjadi orang Rimba Persilatan. Di luar keadaan mulai gelap. Di dalam pondok lebih gelap lagi Kota Raja Nyeretno, kita harus segera tinggalkan tempat ini. Saya khawatir. Sewaktu-waktu orang-orang kerajaan muncul. Kalau mereka datang bukankah kita bisa membunuh mereka? Kita tak perlu susah mencari mereka. Wiro tersenyum. Nyeretno juga tersenyum. Dengan kepala ditundukkan dia menyambung ucapannya tadi. Tapi saya menurut saja apa yang kau katakan, jawab Nyeretno. Nyeretno, saya ingat mimpi tentang jaka tua yang Nyeretno ceritakan. Dalam mimpi Nyeretno melihat dia digantung kaki ke atas kepala ke bawah. Mimpi Nyeretno menjadi kenyataan. Saat ini saya merasa takut. Saya takut tidur. Saya tidak mau bermimpi lagi, kata Nyeretno pula lalu melangkah lebih dulu ke pintu. Baru dua langkah berada di luar pondok Nyeretno bersurut. Wiro, ada orang mendatangi dari arah pohon. Mudah-mudahan manusia bernama Cagak Lenting itu. Biar ku bunuh sekalian. Tapi lain. Bukan dia. Wiro serta-merta melompat keluar pondok. Apa yang dikatakan Nyeretno benar? Dari jurusan sebuah pohon jati besar melangkah tertatih-tatih seorang bertubuh agak bungku. Dia berjalan menuju pondok. Sambil siapkan pukulan di tangan kanan Wiro berteriak, Siapa? Aku. Aku kitambak pati. Wiro, apa kau tidak mengenaliku? Ah. Wiro segera menyongsong. Kitambak, apa yang terjadi? Pondokmu dirusak orang. Kau dari mana? Kami menemukan pengasuhan aku mati digantung di pohon sana. Siapa yang membunuhnya Nyeretno sambung ucapan Wiro. Wiro, jangan bicara di sini. Aku khawatir ada yang datang. Sampai beberapa hari lalu tempat ini masih dimata-matai oleh orang-orang kerajaan. Ikuti aku. Kitambak pati membawa mereka ke lereng menurun arah selatan hutan jati. Di kaki sebuah bukit mengalir sebuah kali kecil. Di salah satu tepian kali terdapat kegugusan batu-batu hitam dan rata. Ketiga orang itu masing-masing mencari tempat yang enak dan duduk di atas batu. Kitambak pati langsung saja bercerita. Saya tengah merambu obat sewaktu Jakatua muncul. Sekitar dua minggu lalu. Dia datang menjelang malam. Dia menyampaikan pesanmu dan setan ngompol. Aku tidak keberatan dia bermalam di gubuku, menunggu sampai kau datang. Jakatua sempat menceritakan apa yang terjadi. Dia menyebut nama Cagak Lenting. Setelah ku beri obat, dia aku suruh istirahat dan tidur sementara aku meneruskan merambu obat dalam belanga. Menjelang pagi, ketika aku bermaksud istirahat dan memicinkan metel, tiba-tiba pintu pondok dilambrak orang dari luar. Dua orang menerobos masuk. Yang seorang berpakaian serba hijau, ikat kepala hijau, rambut sebau. Aku pernah mendengar cerita tentang orang ini dan merasa pasti kalau dia adalah kagak lenting yang dijuluki si metelang. Pasti dia yang menuntun orang-orang kerajaan ke tempatku. Orang satunya tinggi besar, berpakaian bagus. Aku masih mengira-ngira siapa adanya orang ini. Aku baru tahu kalau dia adalah patih kerajaan, Raden Mas Wirabumi, yaitu ketika Jakatua diseret keluar pondok. Di sekitar pondok puluhan prajurit kerajaan sudah mengurung. Cagak lenting memaksa Jakatua memberitahu di mana beradanya Nyiretno mantili dan bayinya. Cagak lenting juga menanyakan dirimu dan setan ngompol. Mengapa orang ingin tahu di mana aku dan kemuning berada Nyiretno memotong ucapan kita mbak pati? Aku tidak tahu, jawab kita mbak pati. Nyiretno memandang pada Wiro. Kau pasti tahu. Orang-orang itu ingin berbuat jahat padamu. Nyiretno. Menculik kemuning, mau memperkosaku atau mau membunuh aku dan anakku? Nyiretno, sabar. Biar kita mbak pati melanjutkan ceritanya dulu, kata Wiro pula. Lalu Wiro memberi tanda dengan anggukan kepala pada kita mbak pati. Orang tua ahli pengobatan tulang ini melanjutkan keterangannya. Patih kerajaan juga menanyakan di mana beradanya kau dan setan ngompol. Pembantu itu tidak mau membuka mulut. Malah dia minta dibunuh saat itu juga daripada membuka rahasia mengenai Nyiretno. Setelah disiksa cukup parah patih kerajaan membujuk. Jika Jakatua mau memberi tahu keberadaan Nyiretno bersama bayinya maka dia akan diberikan sejumlah uang, juga jabatan tinggi. Tapi Jakatua tetap tidak mau membuka rahasia. Patih habis kesabaran. Dia memerintah kagak lenting menggantung pembantu itu. Jakatua lalu digantung di pohon sana, kaki ke atas kepala ke bawah. Sebelum pergi cagak lenting masih berusaha membujuk namun Jakatua tetap ada pendirian. Tidak mau membuka mulut memberi tahu. Nyiretno manteli keluarkan jeritan keras. Cagak lenting pembunuh terkutuk. Akan aku gorok batang leharmu. Akan aku sedot darahmu. Nyiretno bergerak, siap berkelebat tinggalkan tempat itu. Wiro cepat mengejar. Nyiretno, kau mau ke mana Wiro segera menghadang lari Nyiretno. Wiro, sekali ini jangan menghalangiku. Aku akan ke kota raja. Aku akan mencari cagak lenting dan patih kerajaan. Aku akan membunuh mereka. Kau dengar Wiro. Aku akan membunuh dua manusia terkutuk itu. Nyiretno, tenang, sabar. Jangan bertindak ke susu menuruti hati yang sedang panas. Jika Nyiretno akan ke kota raja, saya akan menemani. Tapi saya masih perlu bicara dengan kitambak pati. Wiro. Minggir teriak Nyiretno. Nyiretno, ingat. Nyiretno berteriak marah lalu menerjang sambil tangannya ditinjukkan ke dada pendekar 212. Buk. Wiro terjungkal, jatuh terduduk di tanah. Dadanya mendenyut sakit. Walau tidak memiliki dasar tenaga dalam namun ilmu kesaktian yang telah didapatnya secara cepat dari kiai gede tapapa mungkas membuat pukulan Nyiretno mempunyai daya jebol seberat lebih dari seratus kati. Apalagi serangan dilakukan secara tak terduga. Melihat Wiro terjatuh, Nyiretno terpekek. Dia seolah baru sadar apa yang terjadi. Langsung jatuhkan diri dan memeluk pendekar 212. Menangis. Nyiretno, kau akan pergi sendirian. Meninggalkan saya? Nyiretno menggerung mendengar kata-kata yang diucapkan dengan lembut itu. Dia menggelengkan kepala berulang kali. Wiro. Kau, kau tak apa-apa. Saya menyesal sekali memukulmu. Mengapa kau tidak menangkis? Mengapa kau tidak mengelak? Wiro, pukul saya. Pukul Nyiretno berteriak lalu sambil menangis dia usapi dada Wiro. Nyiretno, saya tahu perasaanmu. Sudahlah, Wiro berdiri lalu berpaling pada Kitambak Pati. Kitambak, kau belum menceritakan bagaimana kau bisa menyelamatkan diri dari orang-orang kerajaan. Aku bersyukur karena semua itu terjadi dalam kuasa Tuhan. Sewaktu perhatian semua orang tertuju pada penggantungan jaka tua, aku berhasil menyelinap dan melarikan diri. Sampai matahari terbit orang-orang itu berusaha mencariku. Aku masuk ke dalam sebuah goa, tembus ke satu bukit. Aku sengaja mengarungi satu sungai dan kalagar jejakku tidak bisa dilacak oleh cagak lenting. Aku menghilang dalam rimba belantara kecil. Keesokan harinya aku kembali ke sini, ternyata cagak lenting dan sekitar selusin prajurit kerajaan masih ada di tempat ini. Beberapa hari kemudian aku datang lagi. Cagak lenting memang tidak kelihatan, tapi prajurit kerajaan masih ada ditambah seorang perwira muda. Aku hampir putus asa. Terakhir sekali aku ke sini dua hari lalu. Orang-orang itu masih ada di sini. Mengapa kita mbak kembali ke sini padahal kita mbak tahu hal itu sangat berbahaya, bertanya Wiro. Aku ingin mengambil beberapa peralatan pengobatan serta obat ramuan yang sangat langka dan sulit didapat. Selain itu aku punya niat untuk mengurus jenazah jaka tua yang sudah tergantung berhari-hari lamanya. Sore tadi aku keluar dari persembunyian, kembali ke sini. Aku lihat kau yang datang. Agaknya orang-orang kerajaan sudah kembali ke kota raja. Kita mbak, silahkan saja masuk ke dalam pondok. Jangan terlalu lama di sini. Orang-orang itu bisa saja muncul secara mendadak. Mungkin mereka sengaja sembunyi untuk memancing. Hati-hatilah. Rasanya kita mbak tak mungkin lagi diam di gubuk ini. Kita mbak, kami terpaksa meninggalkanmu. Kalian hendak ke kota raja tanya kita mbak pati. Wiro tak menjawab melainkan berpaling padangyirep nomantili. Perempuan ini membuka mulut, berkata, kami akan kesana. Mencari pembunuh pengasuhan aku. Kalian harus berlaku waspada. Penjagaan di kota raja saat ini sangat ketat. Metu-metu berkeliaran di mana-mana. Termasuk orang-orang keraton Kaliningrat yang punya rencana hendak merebut tahta kerajaan. Nyiretno ingat pada gulungan surat daun lontar yang diselipkannya di pinggang Wiro. Benda itu tak ada lagi. Nyiretno memperhatikan tanah sekitarnya. Ada apa Nyiretno tanya Wiro? Surat dari keraton Kaliningrat itu. Tadi saya selipkan di pinggangmu. Wiro merabah seputar pinggang tapi tak menemukan gulungan daun lontar. Mungkin jatuh di jalan. Sudahlah, tak perlu dipikirkan, Wiro berpaling pada Kitambak. Kitambak, kami pergi. Orang tua ahli pengobatan itu mengangguk sambil sekali lagi mengingatkan agar kedua orang itu berhati-hati. 4. Belum sempat Kitambak pati masuk ke dalam gubuk. Tiba-tiba dari empat penjuruh hutan jati terlihat cahaya terang. Dalam waktu singkat gubuk kediaman ahli pengobatan tulang itu telah dikurung oleh peluhan orang berseragam prajurit kerajaan. Separuh dari mereka menyalakan obor hingga seantro tempat menjadi terang-benerang. Kitambak pati. Kami orang-orang kerajaan datang untuk menangkapmu. Jangan berani melawan atau coba melarikan diri. Orang yang berteriak melompat ke hadapan Kitambak pati, ternyata dia adalah perwira muda yang sebelumnya sudah pernah dilihat kakek itu. Perwira, apa dosa kesalahanku hingga kau hendak menangkapku? Tanya Kitambak pati. Kau melarikan diri sewaktu ditangkap beberapa waktu lalu. Kau juga dituduh menyembunyikan buronan kerajaan. Buronan kerajaan? Buronan yang mana? Tanya Kitambak pati haran. Orang bernama Jakatua, jawab perwira astaga, orang itu sudah kalian bunuh. Apa masih belum puas? Jakatua boleh mati. Tapi itu tidak menghapus dosa kesalahanmu. Selain itu pimpinan kami juga ingin menanyaimu perihal bayi yang hilang dan tentang seorang perempuan muda membawa boneka. Aku tidak tahu menahu soal bayi yang hilang atau perempuan muda membawa boneka, jawab Kitambak pati pula. Tutup mulutmu Kitambak. Jangan berani berani bicara dusta. Kalau kau memang tidak bersalah mengapa malam dua minggu lalu kau melarikan diri dari sini. Siapa sudi mati konyol di tangan prajurit-prajurit kerajaan yang ternyata lebih kejam dari rampa ala suroban. Plaak. Satu tamparan keras mendarat di muka Kitambak pati hingga orang tua ini terhuyung-huyung kesakitan sambil pegangi pipi. Dari sudut bibir sebelah kiri mengucur darah kental. Perwira muda, apakah kerajaan mengajarkan ilmu menganiaya rakyat tidak berdanya seperti yang barusan kau lakukan? Aku punya perintah dan wawanang lebih besar dari hanya menampar. Nyawamu berada di tanganku. Apakah kau ingin mengikuti jejak jaka tua yang tolol itu? Jaka tua tidak tolol. Kau yang bodoh jawab Kitambak pati pula. Perwira muda itu ingin sekali menjotos muka Kitambak pati, tapi tangannya yang sudah bergerak ditarik kembali. Dia berteriak memberi perintah pada pasukannya agar segera meringkus Kitambak pati. Lima prajurit dengan cepat mengurung Kitambak pati. Salah seorang dari mereka melingkarkan seutas tambang ke leher ahli pengobatan itu lalu mendorong punggung orang tua itu, mementak menyuruh jalan. Pada saat itulah tiba-tiba meledak satu tawa bergelak. Selagi semua orang terkejut satu bayangan hitam berkelebat disertai bentakan keras. Siapa berani menganiaya sahabatku? Wuut. Tali yang mengikat leherki Kitambak pati putus. Empat prajurit terpental. Mereka menjerit keras sambil pegangi kening masing-masing. Di kening itu kelihatan buratan luka mengucurkan darah. Prajurit yang menjerit leherki Kitambak pati dengan tali mencelat mental paling jauh. Darah menyembur dari satu luka besar yang melintang di tenggorokannya. Prajurit ini roboh ke tanah, menggeliat beberapa kali lalu diam tak berkutik. Nyawanya amblas. Perwira muda kerajaan dan seluruh pasukan menjadi kaget juga ngeri luar biasa. Di hadapan mereka, tegak melindungi Kitambak pati seorang nenek bermuka nyaris seperti tengkorak sambil melintangkan tongkat kayu di depan dada. Empat usuk kondi perak bergoyang-goyang di atas batok kepala. Meta menatap menyorot galak pada perwira muda. Tangan kiri menggamit memberi isyarat agar perwira muda mendekatinya. Selain takut dan juga sadar kalau saat itu dia tengah berhadapan dengan seorang sakti luar biasa, seperti orang bodoh si perwira muda segera mendatangi. Kau telah menuduh tanpa bukti sahabat Kuki Tambak pati. Kau juga telah mengani ayahnya. Kau ingin aku buatkan satu lubang bagus di jidatmu. Tongkat di tangan si nenek melesat dan tahu-tahu ujungnya telah menempel di pertengahan kening perwira muda. Orang ini merasa keningnya seperti ditindih batu besar hingga dia terbanting jatuh punggung ke tanah. Ujung tongkat bergerak mengikuti, masih terus menempel di keningnya. Hi, hi. Perwira muda, apa jawabmu? Nek, saya mohon maafmu kalau telah berlaku tidak menyenangkan dirimu. Saya dan semua prajurit yang ada di sini hanya menjalankan perintah kerajaan. Siapa orang kerajaan yang memberi perintah padamu bentak si nenek? Patih kerajaan dan cagak lenting, jawab perwira muda. Hem, kalian kembali ke kota raja. Katakan pada patih kerajaan dan cagak lenting. Siapa di antara mereka berdua yang ingin mampus duluan? Katakan aku Sinto Gendeng yang mengeluarkan ucapan si nenek tusukan ujung tongkat ke telinga kiri perwira muda. Kau dengar apa yang aku bilang? Sa, saya dengar, nek. Sekali lagi mohon maafmu. Saya tidak tahu kalau berhadapan dengan tokoh rimba perselatan yang Sinto Gendeng. Sinto Gendeng semingurkan ludah susur ke muka orang hingga perwira muda kucak-kucak mat menahan perih. Sekarang bawa pasukanmu. Tinggalkan tempat ini. Jangan lupa membawa prajurit tolol yang sudah jadi mayat itu. Perwira muda bangkit berdiri, memberi perintah pada anak buahnya. Ketika dia hendak berlalu Sinto Gendeng berkata. Tunggu si nenek kemudian berpaling pada Kitambakpati. Sahabatku, perwira ini tadi menamparmu. Apakah kau tidak ingin membalas? Kitambakpati menyeringai. Bagaimana kalaukah saja yang mewakilkan? Sinto Gendeng tertawa bergelak. Tak terlihat oleh perwira muda itu tangan kiri si nenek berkelebat. Plaak. Perwira muda yang kena tampar terpelanting jatuh ke tanah. Dua prajurit cepat membantunya berdiri. Ketika bangkit kelihatan pipi kanan perwira ini bengkak merah, metelebam. Orang-orang kerajaan itu akhirnya tinggalkan hutan jati diikuti pandangan dan gelak Tawaki Tambakpati dan Sinto Gendeng. Sinto, belasan tahun tidak bertemu, tahu-tahu kau muncul di sini. Gusti Allah akan memberimu pahala atas pertolonganmu terhadap diriku. Sinto Gendeng tertawa mengekeh, berbalik lalu dua sahabat lama itu saling berpelukan. Sinto, kau tahu. Murid muiro belum lama meninggalkan tempat ini, menerangkan kita mbak pati. Sinto Gendeng bersikap tenang-tenang saja walau sebenarnya dia merasa terkejut. Anak setan itu sendirian si nenek bertanya. Bersama seorang perempuan muda berwajah cantik, membawa boneka perempuan dari kayu, menerangkan kita mbak pati. Hem, jadi anak setan itu masih saja bersama perempuan gembel tidak waras itu. Yang aku lihat, perempuan itu waras-waras saja. Pakainya bagus, dan danannya api. Walau merasa heran atas keterangan sahabat lamanya itu Sinto Gendeng bertanya lagi. Ada keperluan apa muridku datang ke sini? Wiro menitipkan seorang pengasuh anak bernama Jakatua. Dia datang hendak menjemput, lalu kita mbak pati menceritakan apa yang telah terjadi. Mulai dari kemunculan Jakatua sampai akhirnya pembantu itu menemui ajal digantung kaki ke atas kepala ke bawah. Sinto Gendeng terdiam sejurus. Lalu berkata, Aku tidak mengerti. Bagaimana petinggi kerajaan bisa berlaku kejam semena menis seperti itu? Aku rasa ada satu perkara besar yang melatar belakangi perbuatan mereka itu. Kita mbak pati berkata menduga-duga. Bisa jadi, bisa jadi, ucap Sinto Gendeng. Kemudian nenek ini bertanya. Apakah anak setan itu menyebut-nyebut rencana kepergian ke Candi Pangestu di Plaosan? Kita mbak pati menggeleng. Setahuku dia bersama perempuan muda yang dipanggil nyanyi retno itu berencana pergi ke kota raja. Mereka ingin mencari pembunuh Jakatua. Entah kalau kemudian mereka berubah pikiran. Mungkin sewaktu sampai di sini, anak setan itu belum mendapatkan surat, pikir Sinto Gendeng. Tambak pati, aku ingin berada lebih lama bersamamu. Tapi ada urusan penting yang harus aku lakukan. Lain kali aku datang lagi ke sini. Tapi, dengar, sebaiknya kau tidak tinggal lagi di tempat celaka ini. Ingat gubuk di tikungan kali perogo. Gubuknya mungkin sudah rusak. Kau bisa memperbaiki. Paling tidak kau punya tempat tinggal yang aman. Nanti aku akan menyambangimu secepatnya di sana. Kita mbak pati angguk-anggukan kepala. Sudah, aku pergi sekarang. Sinto, kalau aku bertemu muridmu, ada pesan yang inginkah sampaikan bertanya kita mbak pati. Katakan pada anak setan itu. Kalau mau punya istri jangan kawin dengan perempuan gembel berotak tidak waras. Dan kalau punya anak jangan boneka kayu tapi bayi benaran. Sinto, si nenek sudah berkelebat pergi. Heran, kata kita mbak pati, perempuan muda cantik, berpakaian bagus itu. Mengapa dikatakannya gembel tidak waras? Punya anak bayi benaran, bukan boneka. Ah, aku tidak mengerti. Apa muridnya itu memang sudah kawin dengan perempuan cantik bernama Nyiretno itu kita mbak pati geleng-geleng kepala. Sebelum masuk ke pondok dia berkata, Dari dulu sahabatku satu ini tak pernah berubah. Kita mbak pati tidak tahu kalau Sinto gendeng pertama sekali bertemu Wiro dan Nyiretno mantili ketika perempuan ini masih dalam keadaan badan dekil pakaian kotor dan menunjukkan otak tidak waras. Setelah berada lebih dekat bersama Wiro dan pertemuan dengan Kiai Gede Tapa Pamungkas ternyata banyak perubahan atas diri Nyiretno dan hal ini tidak diketahui oleh Sinto gendeng. Malam Jumat hari ke-15. Sejak sore mendung menggantung di langit namun hujan tak kunjung turun. Hembusan angin meneru keras, bergaung menimbulkan suara menakutkan. Seharusnya ada rembulan bulat di langit. Namun yang kelihatan saat itu hanyalah kegelapan menghitam. Candi pangestu di kawasan pelawasan tak dapat lagi disebut candi. Bangunannya sudah runtuh rusak sejak belasan tahun silam. Kini bentuknya nyaris seperti gundukan tanah tinggi. Dalam suasana gelap dan angin bertiup kencang, reruntuhan candi itu terlihat menyeramkan. Dua ekor kelelawar tiba-tiba muncul dalam kegelapan malam. Terbang rendah ke arah candi pangestu. Suara kepak sayapnya seolah membendung deru tiupan angin malam. Sepasang matu cekung memperhatikan dari balik serumpunan semak tak belukar di samping reruntuhan tembok halaman candi sebelah barat. Tiba-tiba dua buah benda seukuran ujung jari kelingking melesat di udara. Plaak! Plaak! Dua kelelawar menguik keras lalu jatuh bergedebuk di tanah dengan kepala hancur. Terkapar tak jauh dari tangga rusak candi pangestu. Orang dibalik semak tak belukar menyeringai, keluarkan susur dari dalam mulutnya, semburkan udah merah lalu masukkan susur kembali ke dalam mulut. Ada orang tolol sengaja menunjukkan kepandayan, urcap orang ini yang bukan lain adalah si nenek sakti Sinto Gendeng. Dia memandang berteliling. Hebat juga keras sembunyi si tolol itu. Aku tak mampu mengetahui di mana dia berada, si nenek memperhatikan seantro tempat sekali lagi. Mendengak ke langit. Saat ini ku rasa sudah lewat tengah malam. Mengapa anak setan itu tidak muncul? Jangan-jangan dia tidak ke sini tapi ke kota raja seperti keterangan tambak pati. Atau mungkin surat itu jebakan orang-orang keraton kali ningat. Sengaja dibuang di tempat yang hendak aku lalui? Berarti anak setan itu tidak pernah memegang dan membacanya. Sinto Gendeng pukul-pukulkan tongkat kayu di tangan kirinya ke bahu. Mulut perut kembali sunggingkan seringai. Siapa berani menjebak diriku akan tau rasa sendiri. Lihat saja. Di arah belakang reruntuhan candi pangestu ada satu lembah kecil tapi terjal. Lembah ini dulunya adalah satu aliran anak sungai yang mengering karena terputus dari sumber airnya. Di bibir lembah tumbuh sederetan pohon bambu, demikian rapatnya hingga menyerupai pagar. Dalam kegelapan ada dua orang tegak berdekatan dan bicara saling bisik. Kecil turangga, apa pendapatmu? Yang kita tunggu muridnya. Yang muncul sang guru. Bau pesingnya tercium santar sampai ke sini. Yang barusan berbisik adalah seorang nenek berhidung bengkok seperti paruh burung kakak tua, mengenakan pakaian kuning ketat. Mulut berbicara sementara sepasang matanya yang dingin ke huahu menatap ke arah rumpunan semak tak belukar di mana Sinto Gendeng mendekam. Nenek ini adalah Niserdang Besakih. Bersama kecik turangga dia merupakan tokoh silat pentolan orang-orang keraton Kaliningrat, baka episode sebelumnya berjudul Nibodong. Kecik turangga sendiri seorang tokoh silat yang dijuluki hantu buta senja. Walau ilmunya tinggi namun dia memiliki satu kekurangan yakni kedua matanya menjadi rabun jika siang berganti malam. Itu sebabnya begitu senja datang dia segera mengenakan sebuah topeng. Jika topeng ini dikenakan, maka wajahnya berubah. Kedua matanya jadi menyembul bengkap. Niserdang, biar kita bersabar barang sebentar. Jika pendekar 212 tidak muncul juga baru kita keluar dan menyapa nenek itu. Apa keperluannya berada di tempat ini? Aku yakin bukan cuma satu kebetulan. Sambitan yang kau lakukan terhadap 2 kelelawar tadi rasanya cukup memberi peringatan padanya untuk tidak berbuat macam-macam. Niserdang Besakih tidak menjawab. Dia rangkapkan 2 tangan di atas dada. Setelah cukup lama menunggu, Niserdang Besakih tidak sabar lagi. Kecik, kita keluar sekarang. Baik, tapi tunggu. Sebuah benda berapi melayang di udara lalu jatuh di dekat 2 ekor kelelawar. Ketika Niserdang Besakih dan kecik Turangga memperhatikan, kedua orang keraton Kaliningrat ini jadi haran. Yang barusan melayang dan jatuh di tanah adalah seonggruk kayu menyala. Belum habis rasa heran mereka mendadak kesunyian malam dirobek oleh suara tawa cekikikan. Lalu satu bayangan hitam melesat dari balik semak melukar di arah runtuhan tembok sebelah barat. Di lain kejap satu tubuh tinggi hitam agak bungkuk telah berdiri di depan tangga candi lalu jongkok di muka onggurukan kayu menyala. Itulah si Nenek Sakti Sinto Gendeng. 5. Dengan ujung tongkat Sinto Gendeng mengait satu persatu dua kelelawar yang tergeletak di tanah, lalu diletakkan di atas kayu menyala. Sebentar saja tempat itu dipenuhi oleh bau daging terpanggang. Sinto Gendeng tertawa mengekeh. Susur di dalam mulut diputar-putar kian kemari. Sesekali lidahnya yang merah dijulur-julurkan. Air liur berkucuran. Baru baunya saja sudah enak. Apalagi kalau disantap. Makan besar aku malam ini. Hik, hik, hik. Tawa cetikikan Sinto Gendeng masih mengumandang sewaktu dua orang melesat dari kegelapan dan berdiri di hadapannya. Nenek dari puncak gunung gede sudah tahu kedatangan orang tapi dia berlagak seperti tidak melihat siapa-siapa. Dia ulurkan tongkat, membolak balik dua ekor kelelawar yang dipanggang. Dari mulutnya kemudian keluar suara nyanyian lagu tak menentu. Sahabatku Sinto Gendeng, apakah penglihatanmu sudah dimakan rayap hingga tidak tahu kami berdiri di sini nih serdang besakih menegur. Sinto Gendeng pura-pura kaget, terlonjak, bangkit berdiri, pandangi dua orang yang tegak di depannya. Tubuh terbungkuk-bungkuk, mat mendelik. Astaga naga! Kalian berdua benar-benar mengejutkanku. Aku sedang sibuk menyiapkan santapan malam. Tahu-tahu kalian muncul. Apakah aku kenal kalian Sinto Gendeng panjangkan leher, memandang lekat-lekat pada lelaki berjubah coklat yang matanya tersembul bengkak. Si nenek gelengkan kepala. Mete bengkak, aku tidak kenal kau. Sinto Gendeng lalu alihkan pandangan pada nenek berhidung seperti paruh burung kakak tua. Hai! Kau rupanya. Mataku tidak lamur. Tidak dimakan rayap, tidak dimakan gelatung. Tiga puluh tahun lalu kau bernamani Serdang Besakih. Apakah sekarang masih memakai nama itu? Atau sudah ditukar sesuai perkembangan zaman? Tiga puluh tahun lalu waktu Raja Tua masih memerintah, kau adalah penyanyi keraton yang kesohor. Hik, hik. Apakah sekarang kau masih suka menyanyi? Hik, hik, hik. Sinto, aku tahu kau suka guyon. Tapi saat ini bukan tempatnya bicara konyol. Kami sedang menghadapi satu urusan besar. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Mengapa kau tahu-tahu muncul di sini nih Serdang Besakih bicara dengan suara bernada keras? Kau keliru sobatku, jawab Sinto Gendeng sambil sunggingkan seringai buruk mengejek. Hujan bukannya tidak ada, tapi belum turun. Kalau angin sedari tadi sudah bertiup, apakah kau tidak mendengar tidak merasa? Heh, kalau katamu kita bersahabat kau bisa menerangkan apa urusan besar yang tengah kalian hadapi. Kami akan mengatakan kalau ada jaminan darimu bahwa kau bukan metu-metu kerajaan yang bicara adalah kecik turangga alias hantu buta senja. Metu bengkak. Keren amat bicaramu. Kalau aku jaminkan nyawa, kau mau menjaminkan apa? Dengkulmu. Atau dua matamu yang bengkak menjijikan itu? Ih, amit-amit jabang tuyul. Hik, hik, hik Sinto Gendeng tertawa gelap-gelap. Sekarang katakan apa urusan kalian. Kami tidak akan mengatakan jawab kecik turangga. Wajahnya di balik topeng merah mengelam. Lalu dia berbisik padani serdang besakih. Kalau rencana pertama batal, kita harus melakukan rencana kedua. Kau tak usah khawatir, jawab si nenek berhidung seperti paruh burung kakak tua. Orang yang hendak membantu kita itu sudah ada di sini. Sinto Gendeng tertawa. Metu bengkak gerunjulan. Omonganmu hebat juga. Kalau kalian tidak mau memberitahu, biar aku yang memberitahu apa urusanku berada di tempat ini. Aku mewakili muridku pendekar 212 yang kalian undang datang ke tempat ini, malam ini. Betul begitu. Baik ni serdang besakih maupun kecik turangga sama-sama sembunyikan rasa terkejut mereka. Setelah berdiam dan berpikir sejenak, nenek berhidung bengkok ajukan pertanyaan. Bagaimana kau tahu kalau kami mengundang muridmu datang ke tempat ini? Sinto Gendeng tertawa. Ni serdang besakih. Kau terjebak oleh ucapanmu sendiri. Kalian tidak dapat mengelak kalau kalian adalah orang-orang keraton Kaliningrat. Betul. Kalian tak usah menjawab. Aku sudah menyirap kabar. Aku mewakili muridku karena kalian yang memintanya datang ke sini. Aku membaca lengkap surat cinta yang kalian kirimkan atas nama Pangeran Muda Beratasukma Palat. Surat cinta kataku. Hik, hik, hik. Uhaha. Siapa itu Pangeran Muda Beratasukma Palat? Baru sekali ini aku mendengar namanya. Nah, aku berada di sini mewakili muridku pendekar 212. Sekarang katakan apa keperluanmu meminta muridku datang ke sini. Dalam surat kalian minta agar muridku memberikan jasanya sekali lagi pada kerajaan. Kerajaan yang mana? Kalian juga menjanjikan jabatan tinggi untuk muridku. Kepala bala tentara kerajaan. Cek, 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 cek Sinto Gendeng leletkan lidah. Nih serdang besaki bertanya. Dari mana kau dapatkan surat itu? Muridmu sendiri yang menyerahkan padamu. Apa itu jadi persoalan balik bertanya Sinto Gendeng? Kecil itu rangga berbisik. Bagaimana baiknya? Kita katakan padanya terus terang. Jika dia memang mewakili muridnya, apa dia bisa kita ajak serta? Manusia satu ini sangat jelas, jawab nih serdang besaki dengan berbisik pula. Kita harus hati-hati. Biar aku yang bicara. Sinto, kau terlalu lama tenggelam dalam rimba perselatan hingga tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan kerajaan. yang sering kau bantu di masa lalu. Saat ini yang berkuasa adalah seorang raja yang tidak berhak atas tahta. Kami orang-orang keraton Kaliningrat telah menyusun kekuatan untuk menurunkan raja dari tahta dan memberikan tahta pada orang yang berhak yaitu Pangeran Tua Seripaku Jagadnata. Aku tanya, apakah kau bersedia membantu perjuangan kami? Sinto Gendeng tidak menjawab tapi langsung tertawa mengeke hingga air susurnya jatuh berlelahan. Ini serdang besaki, selama dunia terkembang, tahta, harta dan hawa akan selalu menjadi biang kerok segala macam urusan. Aku tahu semua cerita di balik urusanmu. Siapapun raja yang berkuasa sekarang, dia adalah sepantas-pantasnya manusia yang berhak menduduki tahta. Siapa yang tidak tahu? Pangeran Tua Seripaku Jagadnata adalah adik dari raja tua, raja terdahulu. Sedang raja yang sekarang adalah putra sulung dari raja tua. Kau tahu jalan ceritanya nih sedang. Kau tahu Pangeran Tua tidak punya hak menduduki tahta kerajaan. Kau dan orang-orang yang tergabung dalam keraton Kaliningrat berusaha menjungkir balikan kenyataan dan kebenaran. Kalian adalah orang-orang yang mengharapkan imbal jasa harta, uang dan kedudukan. Barusan aku coba mengingat-ingat. Kalau aku tidak keliru yang namanya Pangeran Muda Beratasukma Pala itu, bukankah dia putra Pangeran Tua Seripaku Jagadnata? Nah, sekarang muncul satu tanda tanya. Siapa sebenarnya yang inginkan tahta? Pangeran Tua atau si Pangeran Muda? Aku tidak yakin Pangeran Tua punya hati seculas itu terhadap kakak kandungnya sendiri. Sinto Gendeng, ucap kecik turangga. Kau tidak kami mintakan segala macam penilaian, juga tidak perlu berbanyak tanya atau bicara panjang lebar tak karuhan. Kami hanya ingin tahu apakah kau bersedia membantu perjuangan keraton Kaliningrat atau tidak. Kalau aku mau membantu kalian mau beri hadiah apa? Jabatan Panglima Balat Tentara Kerajaan seperti yang kau janjikan pada muridku tentu tidak pantas bagiku. Hik, hik, hik. Lalu kalau aku tidak bersedia membantu, kalian mau bikin apa? Sinto, ni serdang menengahi. Kami anggap saja kau tidak bersedia membantu. Maka dengan segala hormat kami minta kau meninggalkan tempat ini. Masih ada orang lain yang kami harapkan akan datang. Aku tidak akan pergi. Karena aku kesini untuk menunggu kedatangan muridku, jawab Sinto Gendeng pula. Kau tak boleh berada lebih lama di tempat ini, Sinto. Secepatnya kau pergi akan lebih baik. Sinto Gendeng pelotot ini serdang besakih. Lalu menjawab ucapan orang. Kawasan Candi Pangestu, apalagi daerah Pelawasan bukan milikmu. Siapa saja boleh datang dan berada di tempat ini. Mulai dari satu hari sampai hari kiamat. Hak apa kalian menyuruhku pergi? Sinto Gendeng. Ada satu hal yang harus kau ketahui. Yang namanya keraton Kaliningrat itu ada di mana-mana. Termasuk kawasan Pelawasan ini. Jadi jangan heran kalau kami menyuruhmu pergi secara baik-baik. Sinto Gendeng tertawa gelap-gelap. Ucapan tolong maki si nenek. Kalau keraton Kaliningrat ada di mana-mana apa itu berarti juga ada di sorga dan di neraka? Hik, hik, hik. Kecil Turangga keluarkan suara menggembor marah. Ni serdang besakih memberi isyarat dengan gerakan tangan agar sahabatnya itu berlaku tenang lalu berpaling pada Sinto Gendeng. Kau membuang waktu berlama-lama di tempat ini. Padahal aku punya firasat. Muridmu tak akan muncul. Kami telah menyerap kabar apa yang terjadi antara kalian berdua. Muridmu sudah mengambil keputusan menjauhkan diri darimu. Dunia akhirat ni serdang besakih dan kecik Turangga memang telah mendapat laporan dari Damar Serka, anggota keraton Kaliningrat yang menyamar jadi kusir gerobak yang pernah ditumpangi Wiro dan Nyerekno. Dalam perjalanan semua pembicaraan kedua penumpangnya itu secara diam-diam didengar Damar Serka, lalu diceritakan pada pangeran muda dan ni serdang besakih. Heh, ni serdang apa maksudmu dengan ucapan itu tanya Sinto Gendeng dengan Matemendeli. Aku sudah membuka kitab, apakah kau ingin aku membaca isinya tanya ni serdang besakih membergunakan kata-kata sindiran. Orang-orang keraton Kaliningrat memang pandai bicara, tapi kurang pandai membujuk. Hik, Hik Sinto Gendeng gerakan tangan kirinya yang memegang tongkat. Membalikan dua kelelawar yang dibakar di atas perapian. Baunya sungguh sedap. Tapi aneh. Selera makan ku tiba-tiba hilang. Kalian saja yang menyantap kelelawar ini. Ku bagi seorang satu. Makanlah dengan lahap. Sampai kenyang. Tangan kiri Sinto Gendeng bergerak. Dua kelelawar panggang mencelat ke udara. Bagaimana Sinto Gendeng memutar tongkatnya begitu pula dua kelelawar berputar-putar di udara menebar sedap bau daging panggang. Ni serdang besakih dan kecik turangga tak sadar terpengaruh memperhatikan dua kelelawar panggang yang melayang-layang di udara. Tiba-tiba Sinto Gendeng sentakan tongkat di tangan kiri. Mulutnya berseru. Makanlah. Dua kelelawar panggang yang melayang di udara. Tiba-tiba laksana kilat melesat ke arah dua tokoh keraton Kaliningrat. Luk. Luk. Masing-masing kelelawar jatuh tepat di wajah ni serdang besakih dan kecik turangga. Kedua orang ini berteriak marah dan juga kesakitan karena kelelawar panggang itu masih sangat panas. Kulit mukasi nenek melepuh. Topeng yang menutupi wajah kecik turangga robek mengepulkan asap tepat di bagian dua matu yang menggembung bengkat. Akibat rusaknya topeng ini kecik turangga yang berjuluk hantu buta senja ini benar-benar menjadi buta, tak mampu melihat apa-apa lagi selain bayang-bayang hitam kemanapun dia memandang. Sinto gendeng berkacak pinggang dan tertawa gelap-gelap. Hanya begitu saja kehebatan orang-orang keraton Kaliningrat. Menghadapi kelelawar yang sudah mati saja tidak punya kemampuan selamatkan diri. Hik, hik, hik. Sudah pergi saja kalian. Cuci kaki dan tidur di keraton kalian yang ada di mana-mana. Jangan lupa cebok dulu. Hik, hik, hik. Sinto gendeng tua bangka keparat. Kau mencari mampus teriak nih serdang besakih. Didahului suara menggembor keras nenek berhidung bengkok ini melompat ke depan. Tangan kanannya melesat ke arah kepala Sinto gendeng dalam jurus maut bernama Tangan Iblis membongkar berhala. Kalau serangan ini mengenai sasarannya maka kepala Sinto gendeng akan terbongkar mengerikan. Meski tahu kehebatan serangan lawan, Sinto gendeng tidak merasa jerih. Malah dia sambut dengan jurus ular naga menggelung bukit. Tangan kiri yang memegang tongkat kayu menggembor ke arah tangan yang menyerang sementara tangan kanan laksana kilat menelikung ke arah tubuh lawan. Bersamaan dengan itu kepala dimiringkan ke samping. Keraat. Tongkat kayu di tangan kiri Sinto gendeng patah. Nih serdang besakih mengeluh keras. Tangan kanannya yang beradu dengan tongkat kayu laksana dihantam pentungan besi. Walau sakit bukan main namun nih serdang besakih masih teruskan jurus tangan iblis membongkar berhala. Kalau tadi serangan menjurus ke muka lawan, akibat gebukan tongkat arah yang dituju jadi melesat ke dada. Melihat serangan yang berubah arah, Sinto gendeng cepat melompat ke belakang dan urungkan serangan ular naga menggelung bukit. Beret. Baju hitam yang dikenakan Sinto gendeng robek besar di bagian dada kiri. Walau lima jari tangan lawan tidak sampai menyentuh kulit dadanya namun hawa sakti dan ganas yang terkandung dalam serangan itu membuat tubuh Sinto gendeng tergoncang keras. Dia merasa tulang-tulang iganya seperti remuk dan jantungnya seolah hendak terbongkar keluar. Dia coba bertahan. Tapi justru darah menyembur dari mulut. Didahului satu jeritan keras Sinto gendeng tusukan patahan tongkat ke bahu kanan ni serdang besakih. Kini gantian nenek berhidung bengkok ini yang berteriak kesakitan lalu melompat jauhkan diri dari lawan sambil berteriak. Keparat setan alas. Terima kematianmu Sinto gendeng berteriak. Tangan kanannya diangkat ke atas. Sebatas siku ke bawah tangan itu berubah warna menjadi perak berkilat. Pukulan sinar matahari teriak ni serdang besakih dan cepat menyingkir. Wus! Sinar putih menyilaukan disertai sambaran hawa panas luar biasa berkiblat. Ni serdang besakih yang sudah tahu bahaya dan cepat menyingkir selamat dari hantaman pukulan sakti. Namun nasib sial menimpa kecik turangga alias hantu buta senja. Selagi dia bingung keburakan karena tak dapat melihat, pukulan sinar matahari datang menghwantam. Tokoh keraton kalining rat ini mencelat sampai dua tombak. Tubuh tergelimpang di tanah, mengepulkan asap. Begitu kepulan asap lenyap kelihatan sosoknya terongguk putih seperti gundukan kapur. Ni serdang besakih merinding pucat melihat apa yang terjadi dengan diri kamratnya itu. Rencana pertama gagal sudah. Rencana kedua harus dilaksanakan. Nenek ini berteriak. Embah berjigur. Kau tunggu apa lagi? Belum lenyap gemah teriakkan ni serdang besakih. Tiba-tiba dari arah candi pangestu kelihatan satu benda berkilat menebar dan melesat di udara. Sebelum Sinto gendeng sempat melihat jelas benda apa itu adanya tahu-tahu tubuhnya sudah tenggelam dalam jiratan tali temali yang memancarkan cahaya bergemerlap. Jaring neraka teriak Sinto gendeng begitu menyadari apa yang terjadi dengan dirinya. Dia berusaha loloskan diri. Kerahkan tenaga dalam untuk merobek jaring. Tapi tak berhasil. Entah apa yang terjadi dia tidak mampu mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti. Jahanam. Apalah yang terjadi pada Kuru Tuk Sinto gendeng. Nenek ini kembali coba alirkan tenaga dalam. Kali ini ke arah kedua matanya karena dia bermaksud mengeluarkan ilmu sepasang sinar impiroh. Tapi lagi-lagi bukan saja dia menemui kegagalan malah sekujur tubuhnya terasa lemas sementara tali temali yang memancarkan sinar dan menjerat tubuhnya mulai terasa panas. Sinto gendeng menggeletar. Badannya seperti mau leleh. Dalam keadaan seperti itu satu tawa keras meledak. Memandang ke depan Sinto gendeng melihat sosok katai seorang kakek berkepala botak, berkumis dan berjenggot putih panjang, mengenakan baju dan celana hitam gomrong. Sinto gendeng. Semakin kau mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti semakin lemas seluruh tubuhmu. Ha, ha, ha. Enam. Jahanam bertubuh katai. Kalau kau tidak segera mengeluarkan aku dari jaring ini, aku bersumpah akan membunuhmu. Si kata botak yang dipanggil dengan sebutan embah bejigur keluarkan suara berdercak lalu berkata, Nenek bau pesing. Kau sudah tidak punya daya. Di dalam jaring neraka semua ilmu kesaktianmu tidak bisa kau gunakan. Kalau kau tak mau berserikat dengan kami orang-orang keraton Kaliningrat, silahkan menghitung hari. Ajalmu sudah di depan mata. Sinto gendeng berteriak dasyat. Tubuhnya digulingkan ke arah kakek katai. Namun setengah jalan ni serdang besakih menghadang dengan satu tendangan. Sinto gendeng meraung. Tubuhnya terpental. Itu hadiah dari sobatku kecik turangga yang kau bunuh ucap ni serdang besakih. Ini dari ku lalu Nenek ini kembali hantamkan satu tendangan ke tubuh Sinto gendeng hingga yang ditendang mencelat terguling-guling. Ni serdang besakih memburu. Aku mewakili muridmu. Ini tambahan dari pendekar 212 yang kau aniaya untuk ketiga kalinya Sinto gendeng terpental. Tendangan ni serdang besakih begitu keras. Namun kali ini tak terdengar lagi suara jeritan si Nenek. Tubuhnya tak berkutik dalam jaring neraka. Lengan kiri patah. Dua tulang iga di sisi kanan remuk dan pipi kanan bengkak lebam. Masih sempat terdengar sesaat suara erangan si Nenek lalu mulutnya terkancing. Belum merasa puas ni serdang besakih kembali melompat ke arah tubuh di dalam jaring itu. Sewaktu dia hendak menendang kembali si katai mbah bejigur cepat menarik tangannya. Ni serdang, jangan dihabisi sekarang. Biar pangeran muda nanti yang mengambil keputusan mau dia pakan setan tua ini. Ni serdang masih penasaran. Wajahku rusak karena olah perbuatannya. Aku tidak yakin orang ini bisa diajak berserikat. Hatinya seribu culas, otaknya seribu kotor. Kalau kelak dia mengatakan ingin bergabung dan membantu kita, Pasti dah menyimpan satu hal yang busuk. Dia akan menjadi musuh dalam selimut. Aku ingin pangeran muda menjatuhkan hukuman mati padanya. Dan aku akan minta pada pangeran muda agar aku yang menabas batang leharnya. Ni serdang, kau tahu. Saat ini sebenarnya tanganku juga sudah gatal ingin membereskan Nenek bau pesing ini. Empat puluh tahun silam dia membunuh seorang sahabatku, Kata Mbah Bejigur pula. Lalu dia tarik ujung jaring. Aku akan seret setan perempuan ini sampai ke tempat pangeran muda menunggu. Mudah-mudahan saja dia tidak mampus di tengah jalan. Ketika diseret tak seorang pun tahu, Gulungan daun lontar di pinggang Sinto gendeng jatuh ke tanah. Malam itu di gedung Kepatihan ada pertunjukan kesenian berupa tari-tarian oleh rombongan penari berasal dari Temanggung. Selain tari-tarian juga ada banyolan empat pelawak. Pertunjukan diadakan di langkan gedung di mana dibangun sebuah panggung besar. Pengunjung luar biasa banyaknya. Selain para pejabat tinggi kerajaan, rakyat banyak juga diberi kesempatan untuk menikmati hiburan yang jarang-jarang diadakan itu. Selewat tengah malam pertunjukan semakin ramai karena ternyata juga ada permainan akrobat dilakukan oleh enam pemuda gagah dan dua gadis cantik. Dalam salah satu pertunjukan, seorang pemuda berbaring menelentang di lantai. Tangan kiri kanan masing-masing memegang balok besar tebangan batang pohon. Gong berbunyi. Dua gadis cantik menari berputar-putar. Seorang pemuda melompat ke atas balok sebelah kiri, seorang lagi naik ke atas balok sebelah kanan. Gong berbunyi. Dua pemuda melesat ke udara, jungkir balik satu kali lalu melayang turun dan tegak di atas bahu dua temannya yang berdiri di atas balok. Tepuk tangan memenuhi seantro tempat. Gong berbunyi lagi. Pemuda keenam melompat ke sebuah bantalan karat yang sudah disiapkan. Tubuhnya yang membal melesat ke udara dan sesaat kemudian dia sudah berdiri di atas bahu kiri kanan dua temannya. Orang banyak bertepuk kriuh luar biasa. Dua gadis cantik masih terus menari-nari, kini sambil berpegangan tangan. Di tangan mereka ada sebuah payung warna merah. Gong berbunyi lagi. Kali ini disertai suara tambur dan tiupan seruling. Dua gadis berteriak nyaring, melompat ke atas bantalan karet. Dua tubuh berpakaian ketat melesat ke udara. Semua orang menahan nafas. Dua payung merah terkembang. Sambil berpegangan tangan dua gadis perlahan-lahan melayang turun ke arah pemuda yang berdiri paling atas. Gadis sebelah kanan injakan kaki kiri di bahu kanan, gadis di sebelah kiri injakan kaki kanan di bahu kiri si pemuda. Suara gong dan tambur bertalu-talu. Tiupan seruling mencuat nyaring. Pemuda yang berada paling bawah yakni yang memegang dua buah balok, perlahan-lahan mulai memutar tubuhnya. Dua balok ikut berputar. Selanjutnya sosok pemain akrobat yang berada di sebelah atas ikut berputar. Dua gadis menari-nari. Luar biasa. Semua mata menyaksikan tak berkesip penuh kagum. Suara gong dan tambur terus menggema. Tiupan seruling melengking-lengking. Lalu ada suara suitan keras. Inilah tanda bahwa pertunjukan akrobat yang menegangkan itu berakhir. Dua gadis cantik berseru nyaring. Tubuh mereka melesat ke kiri dan ke kanan. Payung masih terkembang. Dengan gerakan-gerakan indah mereka meliuk-liukan tubuh di udara dan perlahan-lahan turun ke panggung. Pemuda di paling atas menyusul turun dengan gerakan jungkir balik yang indah. Dua pemuda sebelah bawah berseru keras. Tangan masing-masing mengepal ke udara. Lalu keduanya melesat ke bawah, membuat gerakan jungkir balik satu kali dan melayang turun. Saat itulah satu sosok hijau entah dari mana datangnya ikut melesat ke bawah. Semua orang jadi terkejut. Kenapa orang yang turun jadi tiga? Sementara dua pemuda lagi masih ada di atas sana tengah bersiap-siap untuk melompat turun pula. Heboh besar melanda tempat pertunjukan itu sesaat kemudian. Dua orang pemuda yang melayang turun jejakan kaki di lantai panggung dengan gerakan enteng. Sebaliknya sosok ketiga yang mengenakan pakaian serba hijau jatuh terbanting dengan keras. Papan panggung patah. Bagian pinggang ke bawah orang berpakaian serba hijau ini amblas ke dasar panggung. Tubuh sebatas pinggang ke atas terhenyak di lantai papan. Darah mengucur dari kepalanya yang pecah. Dua gadis pemain akrobat menjerit dan lari ke bawah panggung. Hampir semua orang keluarkan seruan kaget. Patih kerajaan Wirabumi, seorang perwira tinggi dan beberapa orang tokoh silat istana segera melompat ke atas panggung. Caga lenting seru patih kerajaan. Walau kepala orang itu nyaris hancur namun Wirabumi masih bisa mengenali siapa adanya orang yang sebagian tubuhnya tergelimpang di lantai panggung. Perwira tinggi dan seorang tokoh silat segera menarik tubuh orang berpakaian serba hijau itu yang memang adalah cagak lenting alias si Matelang. Kan jeng patih, ada sepotong kertas menempel di punggung mayat seseorang berteriak. Orang ini langsung mengambil potongan kertas itu dan menyerahkannya pada patih Wirabumi. Seng patih karuan saja jadi kaget besar karena di atas kertas itu ada tulisan yang ditujukan padanya. Patih kerajaan, siapapun namamu adanya. Malam ini aku menyelesaikan sebagian dari hutang priutang di antara kita. Kau dan cagak lenting telah membunuh jaka tua secara keji. Cagak lenting telah menerima bagiannya. Tak lama lagi giliranmu akan sampai. Rahang patih kerajaan menggembung. Gerahamnya bergemeletakan. Kertas di tangan di remah hingga jadi bubuk. Jahanam. Setan mana yang punya pekerjaan ini? Siapa kau? Unjukkan diri patih Wirabumi berteriak marah membuat tanggung besar bergetar. Tiba-tiba terdengar teriakan. Ada orang di atas atap. Perwira tinggi Sukodaluh bersama dua orang tokoh silat yaitu Ki Genta Kemiling dan Ki Wulur Jumana serta merta melompat dan melesat ke atas wungan gedung kepatian. Saat itulah dua larik cahaya putih berkiblat di susul dua jeritan. Tubuh perwira tinggi dan salah seorang tokoh silat terpental lalu menggelundung jatuh ke tanah. Tubuh tak berkutik lagi, kepala pecah, nafas minggat sudah. Semua terjadi begitu cepat. Patih Wirabumi bersama beberapa orang segera berlari mendatangi. Ki Genta Kemiling. Apa yang terjadi tanya Wirabumi pada tokoh silat yang masih hidup? Kami melihat dua orang di atas atap gedung. Ketika kami hendak menyerbu ada dua kilatan cahaya putih. Perwira tinggi Sukodaluh dan tokoh silat Ki Wulur Jumana langsung roboh lalu jatuh ke tanah. Saya coba mengejar. Dua orang di atas atap lenyap. Yang kelihatan hanya asap putih seperti halimun. Patih kerajaan memperhatikan sekali lagi keadaan dua korban. Kera kematian mereka sama dengan Cagak Lenting. Kepala hancur. Berarti pembunuh Cagak Lenting orangnya sama dengan pembunuh Sukodaluh dan Wulur Jumana. Pertunjukan di gedung kepatian berakhir dalam suasana kacau balau dan sangat tidak enak. Orang banyak pulang ke rumah masing-masing dengan berbagai macam cerita. Sebelum meninggalkan tempat itu patih kerajaan berkata pada orang-orangnya. Tambah penjagaan di sekitar gedung kepatian dan juga keraton. Perketat pengawasan pada pintu gerbang utara dan barat. Wira bumi masuk ke dalam gedung. Istri keduanya yang datang menyambut disuruhnya masuk ke dalam kamar. Wira bumi sendiri kemudian masuk ke sebuah kamar khusus yang terletak di bagian belakang gedung kepatian, terpisah dari bangunan utama. Empat dari lampu minyak yang ada di dalam kamar dipadamkan. Lalu dia menanggalkan seluruh pakaian. Dalam keadaan tidak selembar benang pun menutupi tubuhnya Wira bumi berbaring di atas tempat tidur. Metel, terpejam, mulutnya berucap. Nyait tumbal jiwo. Datanglah. Saya memerlukan dirimu. Nyaret no mantili lari sambil pegangi lengan kiri pendekar 212 Wiro Sableng. Dia berusaha menahan lari pemuda itu sambil berkata. Wiro, saya harus kembali ke gedung kepatian. Saya harus membunuh patih itu. Malam ini juga. Wiro tidak perdulikan ucapan Nyaret no. Dia lari terus. Di satu tempat yang dirasakannya cukup aman dan jauh di pinggiran kota raja baru, dia berhenti. Nyaret no, saya ingin bicara, kata Wiro pula. Saya ingin kembali ke kota raja. Saya harus membunuh patih jahannam itu. Nyaret no, ingat. Sebelumnya kau sudah berjanji hanya akan membunuh orang bernama Cagak Lenting. Hal itu sudah kau lakukan. Tapi patih jahannam itu masih hidup. Dia ikut bertanggung jawab atas kematian jaka tua. Nyaret no, bagaimanapun jahatnya patih itu kau tak mungkin dan tidak boleh membunuhnya. Nyaret no tarik lepas lengannya yang dipegang Wiro. Mengapa saya tidak boleh membunuh manusia jahat itu, Wiro? Pendekar 212 garuk-garuk kepala. Akhirnya dia jawab juga pertanyaan Nyaret no. Patih kerajaan yang bernama Wirabumi itu adalah suami Nyaret no. Ayah dari putri Nyaret no sendiri. Ayah Ken permata. Nyaret no tersurut dua langkah mendengar kata-kata Wiro. Mulutnya tersenyum lalu senyum berubah menjadi tawa memanjang. Saya tidak pernah punya suami. Kalaupun kelak saya punya, orangnya adalah kau. Saya suka padamu. Kemuning suka padamu Nyaret no lalu mendekat boneka kayu, menciuminya sementara sepasang matanya tampak berkaca-kaca. Kalau kau tidak mau jadi ayah Kemuning, saya mohon pergilah. Tinggalkan kami di sini. Saya mengerti di matamu kami yang malang ini hanyalah sampah yang menjadi beban. Ah, kumat lagi penyakitnya, keluh Wiro dalam hati. Wiro belai rambut hitam di kudung Nyaret no. Nyaret no, jangan punya pikiran atau perasaan seperti itu. Semua tindakan saya hanya untuk melindungi Nyaret no dan Kemuning. Ingat ucapan kita mbak pati. Kota raja saat ini dijaga ketat. Mat-mat itu berkeliaran di mana-mana. Masih untung kita bisa masuk dan keluar dengan selamat. Soal pati wira bumi itu harap bersabar. Kita cari saat yang baik. Kalau kita kembali ke gedung ke patihan saat ini terlalu berbahaya. Pengawalan pasti sudah dilipat ganda. Di setiap pelosok para tokoh silat kerajaan pasti berjaga-jaga. Bagaimana pendapat Nyirento? Perempuan muda bertubuh mungil itu pegang tangan Wiro yang mengusap kuduhnya. Lama dia terdiam sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih. Saya menurut apa katamu saja, Wiro. Saya letih. Saya ingin istirahat. Mari kita cari tempat yang aman. Maukah kau menggendong saya dan Kemuning? Wiro tersenyum. Dia bungkukan tubuh sedikit lalu menggendong Nyirento di depan dada. Dalam hati Wiro berkata. Pada siapa aku harus minta tolong? Bagaimana menjernihkan dan membuka pikiran perempuan ini? Bahwa wira bumi itu adalah suaminya. Mungkin hanya dengan Kera mempertemukan Nyirento dengan Kain permata? Tapi malam satu suruh yang dikatakan Datuk Rao Basaluang Ameh itu masih lama. Sementara itu segala sesuatunya bisa terjadi. Heran, kenapa Datuk memerlukan waktu demikian lama untuk mempertemukan ibu dan anak? Satu tangan hangat mengusap dagu Wiro. Tangan Nyirento. Wiro, kau memikirkan apa tanya perempuan itu? Sambil melangkah Wiro menatap wajah Nyirento. Wajah itu tampak cantik sekali. Metu yang menatap bercahaya, bibir yang mengulung senyum, semua memancarkan ketulusan hati. Tak ada yang disembunyikan. Tiba-tiba saja Wiro merasakan dadanya berdebar. Hatinya bicara. Ya Tuhan, bagaimana ini? Mengapa aku menjadi begitu sayang pada perempuan yang malang ini? Wiro tundukkan kepala. Sesaat lagi ciuman Wiro akan sampai, Nyirento pejamkan mata. Tapi yang dicium seng pendekar adalah boneka kayu dalam pelukan Nyirento. Wiro, saya sedih sekali, ucap Nyirento perlahan. Sedih kenapa Nyirento? Tanya Wiro. Kau mencium anakku. Tapi tak mencium diriku. Gila. Bagaimana aku mau mencium istri orang ucap Wiro dalam hati? Lalu dia merasakan tangan Nyirento menarik tengkuknya. Perlahan-lahan Wiro merunduk. Ciumannya singgah dikening perempuan itu. Nyirento menggeliat dalam dukungan seng pendekar. Matanya terbuka nyalang. Memancarkan cahaya kehidupan penuh harapan dan juga hasrat penuh geirah. Wiro, saya mau kau membaringkan saya di tanah. Bisik Nyirento. Saya letih, saya ingin tidur dalam pangkuanmu. Wiro hentikan langkah. Bingung. Apakah ia akan mengikuti permintaan Nyirento? Jika hal itu dilakukan jangan-jangan semua kemesraan ini akan berlanjut lebih jauh. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba di dalam gelap terdengar suara perempuan bernyanyi. 7. Malam gelap dan sejuk saat yang idah memadu cinta tapi apa nikmatnya bercinta dengan perempuan gila suara nyanyian ditutup dengan tawa bergelak. Wiro tersentak kaget. Nyirento mantili cepat meluncur turun dari dukungan seng pendekar. Di dalam gelap, hanya terpisah kurang dari 10 langkah. Wiro dan Nyirento melihat seorang perempuan muda berwajah putih berambut kacau balau tak karuan, mengenakan pakaian biru gelap, tegak sambil rangkapkan dua tangan di depan dada. Di pinggang tergantung enam buah kendi hitam berisi minuman keras. Sebuah tusuk kondi perak tersemat di dada kiri baju birunya. Nyibodong. Ah, bukan dia. Ucapan Wiro tertahan. Nyibodong seorang nenek, yang ini masih muda belia. Wiro, apakah kau lupa pada istri sendiri gadis bermuka putih berpakaian biru bertanya dengan wajah didongakan, Matt memandang tak berkesip pada Wiro. Seruas senyum bermain di bibir. Kejut Wiro bukan alang kepalang. Aku, kau. Ah, bukan. Kau bukan Nyibodong, betul? Si Muka Putih tertawa. Bukan, betul, bukan, betul. Kau ini berbicara apa? Aku wulan sering di istrimu. Apa kau tidak mengenali istrimu lagi? Wiro, perkawinan kita telah membuahi seorang jabang bayi berusia hampir tiga bulan. Apa kau tidak gembira mendengar kabar ini? Wulan sering diucap Wiro. Kagetnya masih belum hilang. Apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa wajahmu menjadi putih Wiro masih tidak yakin kalau perempuan muka putih di depannya itu adalah wulan serindi? Namun suara orang ini memang sangat mirip dengan gadis anak murid perguruan silat lawu putih yang pernah dekat dengan dirinya itu. Nyiretno menatap tak berkesip. Dalam hati dia berkata, Jadi inilah gadis yang menurut sento gendeng telah dihamili Wiro. Apakah dia lebih cantik dariku? Wajahnya aneh, putih seperti kapur. Kelihatannya otaknya tidak lebih baik dari otakku. Hik, hik, hik. Nyiretno tertawa sendiri. Perempuan gila. Kenapa kau tertawa? Kau mencertawa diriku mentak wulan serindi. Nyiretno melangkah maju. Wiro cepat pegang tangannya. Nyiretno, biarkan saja dia mau bicara apa. Jangan dilayani, bisik pendekar 212. Walau tidak jadi mendatangi wulan serindi, namun Nyiretno tidak tinggal diam. Perempuan sinting menyebut aku perempuan gila. Hik, hik, hik. Kalau kau tadi ketawa mengapa aku tidak boleh? Perempuan setan. Kau merampas suamiku. Nyiretno pura-pura berbangkis 2 kali lalu tertawa gelak-gelak. Nikah belum kawin juga tidak. Sungguh aneh kau mengatakan orang ini suamimu. Lebih aneh lagi karena kau menebar kabar kemana-mana bahwa kau dalam keadaan hamil. Hik, hik. Apa tidak malu? Bisa bunting tapi tidak punya laki. Katakan saja terus terang. Setan mana yang menghamilimu? Perempuan lacur. Pandai bicara. Lihat ini. Dari balik pakaiannya wulan serindi keluarkan sehelai sapu tangan Wiro muda yang dulu pernah diberikannya kemudian dikembalikan oleh Wiro. Suamiku, apakah kau masih ingat sapu tangan tanda percintaan kita? Wiro terperangah. Matanya memperhatikan sapu tangan itu sebentar lalu alihkan perhatian pada tusuk konde perak yang tersemat di dada kiri baju biru perempuan muka putih. Dua benda itu membuktikan dia memang wulan serindi. Tapi apa yang terjadi dengan wajahnya? Wulan sering dicabut tusuk konde perak yang tersemat di dada kirinya. Suamiku, apakah kau berani membantah bahwa tusuk konde milik gurumu ini adalah mas kawin tanda pernikahan kita? Wulan, aku tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Namun kau tahu antara kita, antara kita saling mencinta, dan buah percintaan kita berdua adalah seorang jabang bayi berusia hampir tiga bulan yang ada dalam kandunganku wulan serindi usap-usap perutnya. Kau mau anak lelaki atau anak perempuan Wiro? Aku mau anak lelaki. Biar bentuknya tampan dan gagah seperti dirimu. Wulan, kau keliru kalau aku tidak pernah keliru mencintaimu, Wiro. Bayi yang aku kandung tidak keliru adalah anakmu, darah dagingmu wulan serindi sematkan kembali tusuk konde ke dada kiri baju birunya. Wulan, aku mohon, Wiro tak tahu lagi mau bicara apa. Wulan serindi ambil dua buah kendi tanah. Satu dilemparkan ke arah Wiro. Wiro, mari kita minum bersama. Sebagai rasa sukacita atas pertemuan ini. Setelah minum kau ikut aku. Buat apa jalan bersama perempuan lacur itu? Gila pula. Agar kendi tidak jatuh ke tanah Wiro terpaksa menyambuti dengan tangan kiri. Sebaliknya dihina seperti itu nyeret no mantilih berteriak marah. Wiro cepat merangkul hinggang perempuan itu sambil berulang kali membujuk menenangkan. Tak peduli teriakan marah nyeret no, tenang saja Wulan serindi teguk minuman keras dalam kendi hingga wajahnya yang putih menjadi merah. Tangan kanan masih memegangi nyeret no, Wiro pegang kendi tanah dengan tangan kiri. Minuman itu sama sekali tidak diteguknya. Kau tak minum, Wiro? Ah, aku tahu kau dari dulu memang bukan tukang minum. Tapi mungkin kau takut pada perempuan gila di sampingmu itu. Jika kau suka boleh saja kau berikan minuman itu padanya. Aku lihat tenggorokannya turun naik tanda haus sekali. Wulan, terima kasih. Aku memang tak biasa meneguk minuman keras. Harap kau mau menerima kembali, Wiro lalu lemparkan kembali kendi berisi minuman ke arah Wulan serindi. Tapi gadis ini tidak menyambuti hingga kendi jatuh ke tanah, pecah dan isinya tumpah. Bau minuman keras menebar di tempat itu. Wulan serindi pandangi kendi yang pecah serta minuman yang membasai tanah. Wajahnya nampak sedih namun sesaat kemudian dia tertawa gelap-gelap. Habis tertawa dia teguk minuman dalam kendi. Tiba-tiba, diur. Minuman disemburkan ke arah Nyiretno Mantili. Nyiretno awas teriak Wiro sambil melompat dan menarik tangan Nyiretno Mantili. Perempuan ini selamat dari semburan yang bisa membuat wajahnya cacat berlubang. Namun beberapa percikan minuman keras mengenai bahu kanan Wiro. Empat lubang mengepul di baju yang sebelumnya telah robek besar di bagian punggu. Dua percikan minuman keras menembus baju melukai bahu kanan Wiro hingga pemuda ini mengeluh kesakitan. Melihat apa yang terjadi Nyiretno marah besar. Sambil berteriak dia melompat ke hadapan wulan serindi. Setan gila. Kau apakan Wiro tangan kanan yang memegang boneka di angka tinggi-tinggi, diarahkan pada wulan serindi. Wulan cepat teguk minuman keras dan kembali hendak menyembur. Wiro tahu bagaimanapun kehebatan minuman keras yang disemburkan wulan serindi, namun dua larik cahaya putih yang bakal keluar dari sepasang metu boneka jauh lebih dasyat. Dia menyaksikan sendiri bagaimana hantu pemerkosa alias pangeran matahari yang luar biasa tinggi ilmu silat dan kesaktiannya tidak sanggup menghadapi ilmu kesaktian yang disebut pukulan sepasang cahaya batu kemala itu. Jika nekat wulan serindi bisa mati konyol. Wulan. Lekas menyingkir. Wulan tidak peduli. Ketika dua sinar berkiblat dia hanya berjingkat sedikit lalu menyembur lagi. Selaka seru Wiro. Dia berusaha menarik tangan Niretno yang memegang boneka kayu. Namun dua larik sinar putih sudah lebih dulu berkiblat. Wiro tidak mungkin lagi menolong wulan serindi. Di saat yang sangat menentukan bagi keselamatan jiwa wulan serindi, tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat disertai deru sambaran angin. Menyusul empat sinuran dasyat. Wut. Des. Des. Dua larik cahaya putih bertabur ke berbagai penjuru dan lenyap. Niretno berseru kaget, cepat melangkah mundur. Di depan sana terdengar suara pecahnya kendi tanah disertai pekik wulan serindi lalu suara orang mengeluh pendek. Ketika memandang ke depan Wiro melihat wulan serindi berdiri dipegangi seorang lelaki gemuk pendek berwajah merah menyeramkan. Pada cuping hidung sebelah kiri menyantel sebuah hanting akar bahar. Rambut hitam sebahu awut-awutan. Pakaian baju dan celana hitam gomrong. Di tangan kirinya dia memegang sebuah kendi besar hitam sementara di pinggang menggelantung sebelas kendi lagi. Orang yang memegangi wulan serindi tampak tegak terhuyung sambil pegangi dada. Dia merasa ada cairan asin dalam mulutnya. Darah. Tidak tunggu lebih lama dia segera teguk minuman keras dalam kendi. Lalu alirkan hawa sakti dari perut ke dada. Di sampingnya wulan serindi berdiri dengan muka lebih putih. Di sudut bibir darah meleleh. Wiro yang mengenali siapa adanya lelaki gemuk pendek berwajah seram yang membekal selusinkan diberisi minuman keras itu serta merta berseru. Lalu berlari mendatangi. Setelah membungkuk dalam-dalam memberi hormat, Wiro berkata, Iblis pemabuk. Kami berdua mohon maaf kalau telah bertindak lancang. Saya siap mewakilkan diri menerima hukuman. Si gemuk bermuka merah berjuluk Iblis pemabuk teguk minuman keras dalam kendi. Begitu isinya kosong kendi langsung dibanting ke tanah hingga pecah berantakan. Orang ini lalu tertawa gelap-gelap. Pendekar 212 Wiro Sableng. Aku gembira kau masih mengenali si jelek tukang mabuk ini. Ha, ha, ha. Kami berdua tidak kurang suatu apa. Siapakah perempuan muda di sampingmu itu? Ge bukannya boleh juga. Namanya Nyretno Mantili. Apa sepasang metu Iblis pemabuk tampak melotot? Nyretno Mantili. Bukankah dia Iblis pemabuk walau tukang mabuk dan berkelakuan aneh tapi punya rasa kebijaksanaan yang dalam. Dia tidak melanjutkan kata-katanya walau sudah tahu siapa adanya Nyretno Mantili. Panjang ceritanya, tak dapat saya beritahu sekarang. Saya tengah berusaha mengobati kelainan. Wiro coba memberi keterangan singkat. Aku tahu. Aku tahu kata Iblis pemabuk pula. Ilmu yang dikeluarkannya melalui boneka tadi adalah ilmu langka yang sangat dasyat. Kalau aku tidak keliru bernama pukulan sepasang cahaya batu kumala. Pemiliknya hanya satu orang. Kakek sakti di puncak gunung gede. Apa hubungan perempuan muda itu dengan Kiai Gede Tapa Pamungkas? Nyretno murid Kiai Gede Tapa Pamungkas menerangkan Wiro. Ah, Iblis pemabuk delikan metu sesaat. Lalu angguk-anggukan kepala dan akhirnya mengambil kendibaru lalu meneguk isinya. Iblis pemabuk, kalau saya boleh bicara empat metu denganmu. Saya. Tidak usah. Tidak perlu. Aku tahu apa yang ada di benakmu dan apa yang hendak kau sampaikan. Tapi ini urusan besar menyangkut. Urusan besar, urusan kecil semua aku sudah tahu. Urusanmu dan urusanku ada kesamaan. Tapi yang aku hadapi jauh lebih parah. Guru, aku tak suka kau bicara berlama-lama di tempat ini. Wiro suamiku, lebih baik kau ikut kami daripada ikut perempuan gila itu. Mulan sering dimemotong ucapan Iblis pemabuk. Cahayu, kau betul. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Namun untuk saat ini kita belum perlu bergabung dengan Wiro. Aku tak suka kau bicara begitu. Kau guru jahat. Kau hanya memperhatikan kepentingan orang lain. Tidak mau memperhatikan kepentingan murid sendiri. Dengan muka masa Mulan sering dibalikan badan. Mulan, tunggu dulu Wiro berseru. Mulan sering dihentikan langkah. Eh, kau mau ikut aku? Kalau guru tak mau kita pergi berdua saja? Mulan, ku harap kau mau berbaik hati mengembalikan tusuk konde milik Ayang Sinto Gendeng. Aku akan sangat berterima kasih. Enak saja mulutmu bicara. Kau sengaja hendak menghilangkan tanda perkawinan kita. Ayang Sinto menugaskan aku harus mendapatkan tusuk konde itu kembali. Katakan saja kau tak pernah bertemu dengan aku. Apa sulitnya berdusta dengan nenek culas itu? Wiro menggaru kepala. Kalau kau tak mau memberikan aku tak memaksa, kata seng pendekar dengan suara perlahan. Dengan apa yang telah dilakukan Sinto Gendeng terhadapnya, sebenarnya Wiro tak mau memaksa diri mendapatkan tusuk konde itu. Wiro berpaling pada iblis pemabuk. Iblis pemabuk, sebenarnya kau hendak menuju kemana? Kami dalam perjalanan ke Pelawasan. Tapi Cahayu ini selalu berjalan duluan. Untung tadi aku tidak terlambat datang. Kalau tidak dia sudah konyol saat ini. Ada apa di Pelawasan Wiro bertanya lagi. Orang-orang keraton Kaliningrat kabarnya ada di situ. Lalu iblis pemabuk mendekati, menepuk bahu kanan Wiro yang terluka akibat percikan minuman keras yang tadi disemburkan bulan serindi. Saat itu juga dua lubang luka menjadi kering. Sambil menepuk iblis pemabuk berbisik pada Wiro. Muridku diperkosa dua orang anggota keraton Kaliningrat. Yang satu berhasil kami bunuh. Satunya saat ini mungkin berada di Pelawasan. Kabarnya orang-orang keraton Kaliningrat ada di sana. Sudah, aku pergi sekarang. Iblis pemabuk, saya sangat berterima kasih. Iblis pemabuk tarik tangan bulan serindi. Yang ditarik berusaha berontak sambil berteriak-teriak. Aku mau ikut suamiku. Aku mau ikut Wiro. Lepaskan. Lepaskan namun akhirnya gadis muka putih itu terpaksa ikut juga bersama gurunya. Guru mertuamu tampaknya sangat baik padamu. Nyiretno keluarkan ucapan ketika Wiro mendatanginya. Guru mertua? Maksudmu Wiro tak mengerti namun begitu sadar meledak tawanya. Kau kelihatan luar biasa gembira. Nyiretno kembali menggoda. Apa karena mertuamu juga menyusupkan tusuk konde perak itu ke pinggang bajumu? Wiro terkejut dan memeriksa bajunya. Astaga! Ternyata tusuk konde milik ayang Sinto gendeng yang tadi tersemat di dada kiri wulan serindi kini tersemat di pinggang baju yang dikenakannya. Aku tidak tahu bagaimana kejadiannya, kata Wiro sambil garuk-garuk kepala. Sebelum iblis pemabuk mendekatimu, dia lebih dulu mengambil tusuk konde. Dia lalu menepuk bahumu, bicara denganmu. Saat itulah tanpa diketahui perempuan gila itu, tusuk konde disusupkan ke bajumu. Iblis pemabuk juga menyembuhkan dua lubang luka di bahumu dengan tepukannya tadi. Walau wujudnya sangat menyeramkan tapi dia benar-benar orang baik. Kau betul nyiretno. Iblis pemabuk orang baik. Tapi dia bukan guru mertuaku, kata Wiro sambil garuk-garuk kepala. Betul? Jangan-jangan kau berdusta, kata nyiretno pula. Merasa di goda Wiro tertawa gelak-gelak, tangkap pinggang perempuan mungil berwajah cantik ini, dipanggul lalu dilarikan. Hai, mengapa kau lari ke jurusan sini? Ini arah larinya guru mertuamu teriak nyiretno mantili. Pasti kau mau mengejarnya. Atau mungkin juga mengejar anak mulibnya. Hik, hik, hik. Sambil lari Wiro gelitiki pinggang nyiretno berulang kali hingga perempuan ini tertawa keras kegelian. Nyiretno, jangankah salah mengira. Ingat surat daun lontari yang diberikan kusir gerobak? Saya ingat. Memangnya kenapa? Orang-orang keraton kali ningrat meminta saya datang ke Candi Pangestu di Pelawasan. Tadi iblis pemabuk mengatakan ingin ke Pelawasan karena mau mencari pemerkosa muridnya yang orang keraton kali ningrat. Nyiretno keberatan kalau kita mengikuti mereka nyiretno diam saja. Ah, dia cemburu, ucap Wiro dalam hati. Lalu berkata, Kalau nyiretno tidak suka, saya tidak mengaksa. Wiro, turunkan saya. Wiro hentikan lari. Nyiretno turun dari gendungan Wiro. Sambil mendekat boneka kayu ke dada dia berkata perlahan. Wiro, jika kau ingin pergi ke manakah suka silahkan saja. Saya tidak bisa melarang. Tinggalkan saya dan kemoning di tempat ini. Nyiretno. Maksud saya, Wiro hendak berjongkok di samping perempuan itu. Namun tiba-tiba ada kabut aneh menutupi tubuh nyiretno. Wiro hulurkan tangan. Dia hanya menyentuh hangin. Sosok nyiretno lenyap dari pemandangan. Nyiretno, kau kemana? Nyiretno. Wiro berteriak. Memanggil berulang kali sambil melangkah kian kemari. Namun nyiretno seperti lenyap di telan bumi. Dia mempergunakan ilmu melenyapkan diri. Pasti didapat dari Kiai Gede Tapa Pamungkas. Sampai pagi aku berteriak dan mencari akan sia-sia saja. Wiro terduduk di tanah, geleng-geleng kepala lalu usap muka berulang kali. Setelah memandang berkeliling, sambil menekap wajah Wiro berkata, Nyiretno, saya tahu kau masih ada di sekitar sini. Saya tahu kau melihat saya tapi saya tidak bisa melihatmu. Saya kepelawasan bukan karena apa. Saya merasa sesuatu akan terjadi di sana. Saya ingin bersamamu lagi dan kemuning. Mendada ada suara orang terseduh menangis. Nyiretno. Wiro berdiri. Memperhatikan berkeliling. Dia hanya melihat kegelapan. Udara malam terasa dingin. Perlahan-lahan dia berdiri. Sebelum tinggalkan tempat itu sekali lagi dia memeriksa kalau-kalau Nyiretno sudah mau menunjukkan diri. Namun perempuan mungil berwajah cantik itu tetap tak kelihatan. Aku merasa berdosa. Seharusnya aku menjaga diri dan hatinya baik-baik. Wiro tarik nafas dalam lalu dengan hati berat melangkah pergi. Mengenai kisah iblis pemabuk silahkan baka episode berjudul Kiamat di Pangandaran. 8. Mulan serindi yang berada di depan iblis pemabuk tiba-tiba hentikan lari. Meta memandang ke arah runtuhan bangunan candi. Kepala mendongak, hidung menghirup dalam-dalam. Guru, aku mencium bau daging panggang. Sedap sekali. Perutku jadi terasa perih, lapar. Iblis pemabuk berdiri di samping Seng Burit. Setelah meneguk minuman keras dalam salah satu kendi dia menunjuk ke arah candi. Baunya datang dari arah candi sana. Kalau aku tidak salah itu candi pangestu. Ayo kita menyelidik. Siapa tahu orang-orang keraton Kaliningrat sedang testa daging panggang. Lumayan kalau kebagian. Begitu memutari candi, walau guru dan murid itu tidak menemui siapa-siapa namun mereka melihat kayu bekas perapian yang masih menyala serta dua kelelawar panggang yang masih utuh tergeletak di tanah. Aneh, ada orang memanggang dua kelelawar. Lalu dibuang begitu saja, bulan sering dikeluarkan ucapan. Rasa laparnya serta merta sirna. Tadinya dia menyangka paling tidak akan melihat ayam atau kambing hutan panggang. Ternyata kelelawar yang sudah berselomotan tanah. Iblis pemabuk teguk lagi minuman keras dalam kendi. Dengan langkah terhuyung dia berjalan ke arah tangga candi yang sudah rusak. Manusia bertubuh gemuk pendek ini duduk di reruntuhan tangga. Dua tangan menopang dagu, mata memandang kian kemari. Ada tanda-tanda bekas perkelahian di tempat ini, Iblis pemabuk berkata. Tiba-tiba dia bangkit berdiri. Melangkah mendekati sebuah benda yang tergeletak di tanah, lalu mengembilnya. Patahan tongkat. Milik siapa? Patahan tongkat yang ditemukan Iblis pemabuk ini adalah milik Sinto Gendeng yang patah waktu menggebutni serdang besakih. Guru. Lekas ke sini dari arah candi sebelah kiri Wulan Serin diberseru. Iblis pemabuk buang patahan tongkat. Ketika dia mendatangi Wulan Serin di tengah berdiri di depan seongguk benda putih berbentuk tubuh manusia. Iblis pemabuk membungkuk. Telapak tangan kanan dikembangkan lalu didekatkan pada ongurukan benda putih. Edansi gemuk pendek yang memakai anting akar bahar di salah satu cuping hidungnya ini memaki sambil tarik tangannya. Ada apa guru tanya Wulan Serin di? Bangkai manusia ini masih panas jawab Iblis pemabuk. Pasti dia menemui ajal di tangan musuh berkepandayan sangat tinggi. Pukulan sakti apa yang telah membuat tubuhnya menemui ajal mengerikan begini lupa. Guru, apakah tanda-tanda orang keraton Kaliningrat yang kita cari ada di sini? Iblis pemabuk tak menjawab. Matanya kembali melihat sesuatu di tanah. Cah Ayu, coba kau perhatikan tanda-tanda yang ada di tanah sebelah sini. Sepertinya ada satu benda diserat ke jurusan sana. Wulan Serin di dan Iblis pemabuk melangkah mengikuti tanda di tanah. Guru, saya menemukan sesuatu sekonyong-konyong Wulan Serin di berkata lalu membungkuk mengambil sebuah benda yang tergeletak di tanah. Benda ini ternyata adalah gulungan surat daun lontar yang terjatuh dari pinggang Sinto Gendeng. Iblis pemabuk mengambil gulungan daun lontar itu lalu membukanya. Ada tulisannya, ucap Iblis pemabuk. Jangan-jangan petunjuk harta karun. Hik, hik, hik. Kata Wulan Serin di lalu tertawa cekikikan. Karena keadaan gelap Iblis pemabuk membawa surat daun lontar ke dekat perapian. Wulan Serin di ikut membaca apa yang tertulis di daun lontar. Guru dan murid sama-sama terkejut dan saling pandang. Surat ini jelas ditujukan pada Wiro Sableng. Waktu bertemu, pemuda itu sama sekali tidak menceritakan perihal surat ini. Yang jadi pertanyaan, bagaimana surat ini bisa berada di sini ujar Wulan Serin di pula. Mungkin Wiro belum menerima surat ini. Mungkin orang-orang keraton Kaliningrat belum sempat menyerahkan padanya. Tapi surat ini sudah agak lecap. Tanda pernah dibuka dan digulung berulang kali, Iblis pemabuk berpikir terus lalu teguk minuman keras dalam salah satu kendi sampai mukanya menjadi sangat merah. Wulan Serin di memandang pada onggokan tubuh putih. Wajahnya berubah. Guru, jangan-jangan yang jadi mayat putih di sana itu suamiku, Wiro. Mana bisa jadi? Wiro berada di belakang kita. Cukup jauh dari sini. Kalaupun dia ke sini memenuhi isi surat, tidak mungkin dia mendahului kita. Satu-satunya jawaban atas apa yang terjadi di sini, kita harus mengikuti tanda bekas retan di tanah. Jika orang menyeret sesuatu, tak mungkin berjalan cepat. Kita bisa mengejar mereka Wulan. Ikuti aku. Tunggu dulu, Guru. Kita kepelawasan mencari pemerkos aku. Orang keraton Kaliningrat. Bukan mengejar orang yang diseret atau Cah Ayu, aku rasa semua ini ada sangkut prautnya dengan orang-orang keraton Kaliningrat. Kau lihat saja nanti Iblis pemabuk lalu menarik tangan Wulan Serindi. Berlari hampir sepeminuman teh, di satu tempat Iblis pemabuk memberi tanda lalu cepat menyelingap kebalik sebatang pohon besar. Dia memegang pundak muridnya dan berkata, Lihat di depan sana. Ada orang menyeret sesuatu dalam jaring. Jaring itu bukan jaring biasa karena memancarkan cahaya bergemerlap dan mengepulkan asap. Aku pernah mendengar kabar tentang sebuah jaring yang luar biasa hebatnya. Jangankan manusia, hantu atau jin sekalipun jika kena di jaring tak berakal bisa lolos. Namanya jaring neraka. Pemiliknya seorang tokoh silat biasa dipanggil dengan sebutan nembah berjigur. Di dalam jaring aku lihat meringkuk satu sosok manusia. Mungkin sudah mati, mungkin cuma pingsan. Orang yang menyeret jaring. Botak, cebol, kumis dan janggut putih panjang. Pasti dia simbah berjigur. Yang diperhatikan wulan serin di saat itu bukanlah jaring bergemerlap atau lelaki katai botak yang menyeret jaring, apalagi ingin mencari tahu siapa sosok yang ada dalam jaring. Gadis ini pelototkan matuk ke arah perempuan tua berpakaian kuning ketat yang melangkah di samping lelaki botak cebol. Guru, kau mengenali nenek berhidung bengkok itu. Aku tak bisa lupa. Dia adalah salah satu pentolan orang-orang keraton Kaliningrat. Namanya Niserdang Besakih. Jahanam tua itu pernah menamparku dua kali sewaktu aku berada dalam keadaan tertotok. Saatnya aku membalaskan sakit hati. Iblis pemabuk tegup minuman keras dalam kendi. Ya, aku mengenali. Dia ada di hutan Nyingur waktu kita membunuh pemerkosamu yang bernama Kuntorandu. Aku akan membunuh tua bangka Jahanam itu sekarang juga. Habis berkata begitu wulan serin di langsung berkelebat. Iblis pemabuk berusaha mencegah. Tapi terlambat. Sengburit telah melesat. Selagi tubuhnya melayang di udara wulan serin diambil sebuah kendi yang tergantung diinggang. Nenek Jahanam. Terima kematianmu. Wulan tegup minuman keras dalam kendi lalu menyembur ke arah Niserdang Besakih. Yang diserang tentu saja kaget bukan main. Apalagi ketika mengenali si penyerang adalah gadis muka putih berkepandaian tinggi yang tempoh hari pernah membuat kehebohan berdarah di hutan Nyingur sewaktu ada pertemuan antara para tokoh keraton Kaliningrat. Dengan melompat mundur sejauh empat langkah Niserdang Besakih berhasil selamatkan diri dari semburan minuman keras yang sangat berbahaya itu. Gadis keparat muka putih. Kau datang mengantar nyawa. Mana gurumu si muka dedemit itu. Kalau kalian datang berdua biarku habisi sekaligus. Nenek jelek. Aku memang ada di sini. Satu suara menyahuti. Di lain kejap iblis pemabuk sudah ada di depan Niserdang Besakih. Teguk minuman keras dalam kendi sampai habis lalu jatuhkan kendi ke tanah hingga pecah. Sambil gosok-gosokkan telapak tangannya satu sama lain iblis pemabuk tertawa mengekeh. Tidak bingana kau masih ingat diriku. Memangnya kau kangen padaku? Wang Edan. Kambing betina saja jijik padamu dan perat Niserdang Besakih. Iblis pemabuk kembali tertawa. Dalam tertawa dia melirik ke arah jaring. Kagetnya bukan alang kepalang. Di dalam gelap dia masih bisa mengenali orang yang mendekam di dalam jaring. Sinto gendeng. Ahai. Sudah lengkap rupanya orang yang minta mati. Niserdang Besakih berucap. Tapi sebelumnya aku akan minta petunjuk sahabatku ini dulu. Niserdang Besakih berpaling padahal lelaki botak kata yang tegak di sampingnya memegang buhul jaring. Sobatku Embah Bejigur, pemilik jaring neraka. Menurutmu apakah guru dan murid ini kita masukkan saja dalam jaring, ditumpuk jadi satu dengan Sinto gendeng nenek bau pesing itu? Atau mereka kita habisi sekarang saja? Wulan sering diterkejut besar. Dia baru tahu kalau orang yang disekap dalam jaring adalah Sinto gendeng, guru pendekar 212 wirosableng yang berarti adalah guru mertuanya. Iblis pemabuk juga kaget, namun kagetnya berbeda dengan Wulan sering di. Kalau sang murid terkejut begitu mengetahui siapa yang ada di dalam jaring, maka sang guru kaget mendengar disebutnya nama Embah Bejigur serta nama jaring neraka. Kakek muka merah ini sama sekali tidak menaruh jerih terhadap orang bernama Embah Bejigur. Yang membuatnya risau adalah ketika mengetahui jaring di mana Sinto gendeng berada adalah jaring neraka. Hampir tidak ada ilmu dan senjata yang mampu membobol jaring itu. Orang yang terjebak di dalamnya jangan harap bisa lolos kecuali dilakukan oleh pemiliknya sendiri yaitu Embah Bejigur. Embah Bejigur usap-usap kepala botaknya. Jaring neraka terlalu kecil. Tidak cukup untuk menumpuk mereka bertiga. Jadi baiknya dua orang ini dibereskan saja sekarang juga. Aku, si botak tidak dapat teruskan ucapannya karena saat itu didahului bentakan dasyat Wulan Serindi telah menerjang ke arahnya sambil semburkan minuman keras. Mi serdang besakih sendiri juga tidak bisa ayalayalan lagi karena saat itu dari depan iblis pemabuk mendatangi dengan mulut penuh cairan. Begitu mulut dibuka maka menyemburlah minuman keras ke arah muka dan dada. Si nenek yang sudah tahu dan melihat sendiri keganasan semburan minuman keras tersebut secepat kilat melompat satu tombak ke udara. Dia terpekik pucat karena salah satu ujung kaki celana kuningnya terkena sambaran minuman keras hingga berlebang besar dan kepulkan asap. Masih untung daging kakinya tidak terkena semburan. Pemabuk keparat. Makan tanganku. Mi serdang besakih berteriak marah. Sambil melayang turun dia lancarkan serangan tangan iblis membongkar berhala. Namun sebelum serangan itu melesat dia lebih dulu menghantam dengan dua tendangan berantai sebagai tipuan. Dan ternyata lawan memang kena ditipu. Ketika dua tendangan datang beruntun iblis pemabuk miringkan tubuh ke kanan. Tangan kiri dipukulkan ke atas dan mulut yang sudah diisi minuman keras menyembur. Didahului suara tawa melengking mi serdang besakiliwakan tubuh. Pukulan tangan kiri iblis pemabuk lewat di samping kiri, semburan minuman keras menyambar udara kosong di sebelah pinggul kanan. Dua kaki si nenek yang menendang bergerak ke atas lalu tubuhnya menukik ke bawah, tangan kanan melesat menyambar ke arah batok kepala iblis pemabuk. Ini adalah jurus serangan dengan gerakan yang sulit namun luar biasa berbahaya. Oala iblis pemabuk bukan tokoh silat kemarin. Begitu sadar kalau dirinya tertipu secepat kilat dia jatuhkan diri ke tanah. Kaki kanan membuat gerakan seperti kuda menendang. Dua orang yang berkelahi ini sama-sama menjerit. Iblis pemabuk merasa kepalanya seperti terbongkar ketika serangan lima jari tangan maut ni serdang besakilih masih sempat menjambak rambutnya. Sebagian rambut di sebelah kanan batok kepala iblis pemabuk tercabut. Kulit kepala terkelupas. Lelahan darah mengucur ke kening dan pipi. Untuk beberapa lama tokoh silat ini hanya bisa tegak tertegun sementara pemandangan mati sebelah kanan menggelap sedang yang kiri berkunang-kunang. Meski berhasil mencidrai lawan namun ni serdang besakih sendiri menerima hajaran yang cukup keras. Tendangan kaki kanan iblis pemabuk mendarat tepat di tulang tunggirnya. Si nenek menjerit, tubuh mengapung sebentar di udara lalu jatuh menungging di tanah. Ni serdang besakih, mengapa kau menungging iblis pemabuk masih bisa balas mengejek walau tengah mengalami sakit luar biasa di bagian wajah dan kepala. Mau menggodaku berbuat mesum. Ha, ha, ha. Aku tidak bergairah. Kambing jantan saja jijik melihatmu. Ha, ha, ha. Iblis pemabuk ambil lagi satu kendi minuman baru. Selagi dia meneguk minuman itu tiba-tiba masih dalam keadaan menungging di tanah ni serdang besakih keluarkan suara menggerung. Seperti seekor harimau tubuhnya melesat ke depan. Lima jari tangan terpentang. Dua-duanya dalam gerak jurus serangan tangan iblis membongkar berhala. Saat itu pemandangan iblis pemabuk masih dipengaruhi cidaya di kepalanya. Dia baru sadar kalau orang menyerang ketika dua tangan ni serdang besakih hanya tinggal satu jengkal dari perut. Tua bangka hidung bengkok. Kau mencari mampus. Secepat kilat iblis pemabuk hantamkan kendi tanah di tangan kanannya ke kepala ni serdang besakih. Praak. Kendi dan kepala sama-sama pecah. Si nenek tewas saat itu juga. Tapi iblis pemabuk sendiri harus membayar mahal kematian lawannya itu dengan nyawa sendiri. Tangan kiri ni serdang besakih berhasil menjebol perutnya hingga robek besar. Luar biasa mengerikan. Iblis pemabuk menjerit satu kali lalu terguling ke tanah. Jatuh di samping mayat ni serdang besakih. Guru teriakulan serindi. Dia segera tinggalkan mbah bejugur yang tengah diserangnya habis-habisan. Ketika dia jatuhkan diri memeluki mayat iblis pemabuk, Mbah bejugur pergunakan kesempatan untuk membokong. Dari balik pakaian gombrongnya orang ini keluarkan sebilah senjata berbentuk tombak pendek bermata tiga. Pastilah ini sebuah senjata mustika sakti karena tiga ujung tombak memancarkan cahaya kuning terang di dalam kegelapan malam. Sesaat lagi tombak bermata tiga itu akan menancap di punggung kiri wulan serindi, Siap menembus tubuh sampai ke jantung, Tiba-tiba dari dalam gelap melesat satu bayangan putih. Di sesul berkiblatnya dua larik sinar hijau laksana dua bilah pedang menyambar. Mbah bejugur berteriak kaget. Dia berusaha mencari selamat dengan melompat mundur sambil babatkan tombak bermata tiga ke arah dua larik sinar hijau untuk melindungi diri. Wuut! Wuut! Dua larik sinar hijau laksana sepasang pedang panjang memapas ganas mengerikan. Tombak bermata tiga terlepas mental terkutung jadi tiga bagian. Begitu jatuh tergeletak di tanah tiga patahan tombak langsung leleh. Keadaan mbah bejugur jauh lebih buruk dan mengerikan dari tombaknya. Dada dan pinggang putus disambar dua larik sinar hijau. Tiga potongan tubuh terpental ke tiga arah, mengepul leleh berubah menjadi hijau ke hitaman. Wulan! Kau tak apa-apa Wiro mendatangi wulan serindi, memegang bahu gadis ini dan mengangkatnya. Nenek Jahanam itu membunuh guruku teriak wulan serindi. Dia lepaskan dekapannya dari tubuh iblis pemabuk. Didahului satu teriakan keras wulan tendang mayat ni serdang besakil hingga mencelat jauh di samping candi. Lalu gadis ini merangkul Wiro dan menjerit-jerit tiada henti. Wiro coba menenangkan sambil menepuk-nepuk bahu wulan serindi. Anak setan, syukur aku belum menemui ajal. Kalau tidak mana aku tahu kau memiliki ilmu sepasang pedang dewa itu? Dari mana kau dapat ilmu langka itu astaga? Meski sekujur tubuh babak belur berkelukuran ternyata si nenek masih sadar, masih hidup. Kejut Wiro bukan alang kepalang. Menoleh ke kiri dia melihat satu onggokan jaring bercahaya dan di dalam jaring itu mendekam gurunya. Walau gelap namun Wiro dapat melihat keadaan si nenek. Metuk kiri bengkak lebam. Lengan kiri terkulai tanda patah. Eyang Sinto, siapa yang berani berbuat keji seperti ini padamu teriak pendekar 212. Di dalam jala Sinto gendeng tertawa kecut. Orangnya yang barusan kau bunuh, jawab Sinto gendeng. Nek, sudah, jangan banyak bicara dulu. Kau cidra berat luar dalam. Saya akan membebaskanmu dari jaring celaka itu. Wiro berusaha merobek jaring tapi sia-sia saja. Ketika dia memaksa dan lipat gandakan tenaga dalam jari-jari tangannya malah terkelupas. Dari dalam jaring Sinto gendeng menarik nafas lalu berucap perlahan. Di dunia ini hanya ada tiga senjata yang mampu memutus jaring neraka. Pertama keris naga kopek pusaka kerajaan, kedua pedang naga suci 212 dan ketiga kapak naga geni 212. Wiro terkesiap mendengar kata-kata si nenek. Sebelumnya dia sudah berbulat dekat. Apapun yang terjadi dia tidak akan memergunakan senjata serta ilmu warisan Sang Guru. Namun dalam keadaan seperti itu apakah dia akan bertahan dan bertetap hati? Apakah dia akan membiarkan Sang Guru mendekam di dalam jaring neraka seumur-umur? Wiro raba pinggangnya. Kapak naga geni 212 tak ada lagi di tempat dia biasa menyisipkan. Diam-diam Sinto gendeng memperhatikan Wiro. Tadi ketika pemuda ini membelakang minyak dia sempat melihat cacat panjang pada punggung yang tersingkap. Sinto gendeng pencongkan mulut. Dadanya seperti di pelintir. Hatinya mendadak perih. Setelah mampu menenangkan diri dalam hati nenek ini berucap. Aku tidak melihat anak setan ini membekal kapak saktinya. Jangan-jangan sudah dibuang karena jengkel padaku. Ah, aku pun tak meminta diselamatkan. Mungkin lebih baik kalau akhirnya aku menemui ajal dalam jaring celaka ini. Wiro masih tegak terdiam di tempatnya. Mendadak muncul bayangan sosok kiai gede tak apa mungkas. Orang sakti ini anggukan kepala lalu lenyap. Wiro ingat apa yang terjadi dan telah dilakukan seng kiai sewaktu dia berada di dalam telaga. Kapak naga geni 212 dan batu sakti telah dimasukkan orang tua itu ke dalam tubuhnya. Untuk beberapa lamanya seng pendekar merasa berimbang. Saat itulah tiba-tiba muncul bayangan datuk rawa basa luang ameh. Seperti kiai gede tak apa mungkas orang tua ini juga memandang padanya dan anggukan kepala. Kapak naga geni 212 Wiro berteriak sambil tangan kanan diangkat ke atas. Selarik cahaya putih seperti kilat kecil berkiblat di ujung tangan kanan Wiro. Di lain kejap kapak naga geni 212 telah tergenggam di tangan kanan itu, menebar cahaya terang menyilaukan. Selagi Sinto gendeng terdengong-dengong melihat apa yang terjadi, kapak sakti di tangan Wiro berkelebat tiga kali berturut-turut. Suara seperti ribuan tawon mengamuk melanda seantro tempat. Cahaya putih perak menyilaukan berkiblat angker dan hawa panas menghampar. Di dalam jaring Sinto gendeng keluarkan suara mengerang. Keraas! 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 Bunga api berletupan. Jaring neraka mengepulkan asap dan robek besar di tiga tempat. Wiro sendiri terpental. Dada mendenyut sakit. Kapak naga geni 212 hampir terlepas dari pegangan. Dua lutut terasa goyah. Waktu dia jatuh berlutut di tanah kapak naga geni 212 tidak ada lagi di tangan kanannya. Wiro. Gurumu dalam keadaan terluka luar dalam. Biar saya merawatnya. Tiba-tiba satu suara menggema di kegelapan malam. Wiro tersentak kaget dan cepat berdiri. Nyiratno. Memandang berkeliling Wiro tidak melihat perempuan itu. Tapi begitu dia membalik Sinto gendeng tak ada lagi di tempatnya semula. Ketika dia memperhatikan ke depan, dalam kegelapan dia melihat kabut aneh mengembang di udara. Wiro mengejar namun kabut keburu lenyap. Apa yang terjadi? Nyiratno, apa yang kau lakukan? Kau bawa kemana yang Sinto Wiro melangkah ke halaman depan Candi Pangestu. Di sini dua kakinya terpaku di tanah. Mulan serindi tak ada lagi di tempat itu. Mayat iblis pemabuk ikut lenyap. Wiro terduduk di tanah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mengejar Nyiratno. Kemana Wiro usap mukanya berulang kali. Hanya ada satu keira. Aku harus mengerahkan ilmu menembus pandang. Tiba-tiba Wiro angkat kepala, memandang berkeliling. Walau kaget dia tetap berlaku tenang. Di sekitarnya puluhan orang berseragam hitam telah mengurung tempat itu. Pada dada kiri baju hitam yang mereka kenakan ada sulaman rumah joglo dan keris bersilang. Sebagian dari mereka menghunus golok. Di samping kanan berdiri seorang lelaki muda bertubuh tegap berwajah gagah. Diapit dua orang kakek bermuka hitam dan sama-sama mengenakan jubah merah. Pendekar 212 Keraton Kaliningrat mengundangmu untuk bertemu dengan segala kehormatan. Kami menjanjikan jabatan tinggi dengan segala kemuliaan. Tapi kau membunuh orang-orang kami. 9. Kita tinggalkan dulu Wiro yang telah dikurung oleh orang-orang Keraton Kaliningrat. Kita ikuti apa yang dilakukan Nirepno Manteli terhadap Sinto Gendeng. Si nenek berusaha memperhatikan wajah orang yang membawanya lari. Tapi malam begitu gelap, lari orang yang memanggulnya cepat sekali sementara salah satu matanya masih cedera. Dia tak mampu melihat jelas. Selain itu tangan kiri dan tulang rusuk yang patah mendenyut sakit tiada henti. Heh, kau siapa? Kau mau membawa aku kemana Sinto Gendeng keluarkan ucapan, bertanya. Nek, kau cedera berat luar dalam. Saya membawamu ke tempat kediaman Ki Tambakpati. Biar dia mengobatimu. Ki Tambakpati sudah meninggalkan gubuknya. Kau turunkan saja aku. Aku bisa mengobati diri sendiri. Nirepno tak menjawab. Perempuan ini terus saja berlari. Hai, apa kau tuli atau budek? Tidak mendengar apa yang aku ucapkan. Nek, kalau kau mau turun silahkan saja. Saya tidak mau memaksa. Nirepno hentikan lari, mencari tempat yang baik lalu dudukan Sinto Gendeng di tanah, bersandar pada sebatang pohon waru. Ketika dia memperhatikan wajah Nirepno, nenek ini kerenyitkan kening. Heh, apakah aku mengenali dirimu? Kau lupa, nenek. Aku gembel sinting sahabat muridmu yang tempoh hari kau ina kau caci maki, jawab Nirepno. Sinto Gendeng mengernyit. Dia tekap metu kirinya yang masih bengkak akibat hajaran hantu malam bergigit perat. Metu kanan memandang lekat-lekat. Tak percaya aku. Kau tak seperti dia. Gembel perempuan itu berpakaian dekil, rambut awut-awutan, muka kotor. Kau ingat anakku ini, Nirepno keluarkan boneka kayu, diperlihatkan pada Sinto Gendeng. Karuan saja Sinto Gendeng jadi terkesiap. Dia pandangi lagi perempuan cantik bertubuh mungil di depannya, merasa bimbang. Sulitku percaya. Bagaimana kau bisa berubah seperti ini? Guruku yang menolong. Siapa gurumu? Kiyai gede tak apa mungkas di puncak gunung gede. Kejut si nenek bukan olah-olah. Kau jangan berani bergurau katanya setengah membentak. Siapa bergurau? Kiyai menyelamatkan diriku sewaktu hendak dibunuh makhluk jahat dari alam roh. Aku dibawa ke gunung gede. Diajarkan beberapa ilmu kepandayan. Lalu hubunganmu dengan anak setan itu? Dia sahabat baik yang sangat banyak menolongku. Aku suka padanya. Anakku kemoning juga suka padanya. Kulit kening Sinto Gendeng mengernyit. Boneka ini. Katanya bayimu. Hasil hubungan andehmu dengan muridku? Nyiretno tertawa. Apa kau masih menganggap Wiro sebagai muridmu? Eh, mengapa kau bertanya begitu? Tanya Sinto Gendeng. Nyiretno menceritakan kepergiannya ke telaga di puncak gunung gede bersama Wiro menemui Kiyai gede tak apa mungkas. Juga semua yang terjadi di dalam gedung batu pualam di dasar telaga. Termasuk bagaimana Kiyai gede tak apa mungkas secara aneh memasukkan kapak naga geni 212 dan batu sakti ke dalam tubuh Wiro. Sebenarnya Wiro tidak suka atas apa yang telah dilakukan Kiyai. Memasukkan dua senjata sakti ke dalam tubuhnya. Dia tahu maksud Kiyai baik, namun dia sebelumnya sudah punya rencana lain. Rencana apa tanya Sinto Gendeng sambil usap barisan tulang iga dirusuk kanan. Kau tahu nek, Wiro sangat terpukul atas apa yang telah kau lakukan terhadapnya. Kau menoreh luka dan cacat panjang di punggungnya. Kiyai gede tak apa mungkas ingin mengobati luka itu. Tapi Wiro berkata akan membawa cacat itu seumur hidup kemana dia pergi. Ternyata luka di hatinya lebih parah dari luka di tubuh. Sinto Gendeng terdiam sejurus. Kau belum mengatakan apa rencana anak setan itu. Nek, kau selalu menyebut dirinya dengan panggilan anak setan. Apa tak ada lagi panggilan yang lebih baik untuk seorang anak manusia yang selalu mencoba menghormati dan berbakti padamu. Sinto Gendeng menatap tajam wajah Mirepno Mantili. Lalu membuang muka, memandang kejurusan lain. Katakan saja, apa rencana anak setan itu, walau sudah ditegur Sinto Gendeng masih saja menyebut Wiro dengan nama anak setan. Nyirepno angkat tinggi-tinggi boneka kayu lalu mencium keningnya. Anakku kemuning, apakah kau ingin ibu juga memanggilmu anak setan? Hik, hik, hik. Sinto Gendeng jadi beringas merasa diejek. Dia lalu membentak. Perempuan setan, aku tidak pernah minta tolong padamu. Jangan merasa kau telah menanam budi padaku. Jika kau tidak mau menerangkan rencana muridku, silahkan angkat kaki dari hadapanku. Dan jangan sekali-kali berani lagi unjukkan diri. Nyirepno Mantili dekapkan boneka kayu ke dada, usap-usap hunggung boneka lalu berkata. Nek, keangkuhan dan kesombongan, sifat kasar dan mau menang sendiri serta selalu berperasangka buruk pada orang lain sering membawa seseorang ke dalam hidup yang menyedihkan. Persetan ucapanmu. Aku hidup jauh lebih lama darimu. Jangan berani menasihati. Nek, orang yang tak pernah mau memperhatikan nasihat orang lain berarti dia melihat tapi buta, dia mendengar tapi tuli, hatinya berdenyu tapi lebih beku dari batu. Aku kasihan melihatmu, Nek. Sisa hidupmu mungkin hanya tinggal menghitung hari. Perempuan setan. Lekas menyikir dari hadapanku teriak Sinto gendeng. Nyirepno berdiri. Sebelum pergi aku akan katakan apa rencana Wiro. Muridmu itu bermaksud menyerahkan dan mengembalikan kapak naga geni 212 serta batu sakti pasangannya padamu. Selain itu dia sudah bertekad untuk tidak akan mempergunakan lagi semua ilmu yang didapatnya darimu. Lebih dari itu dia juga punya rencana untuk meninggalkan rimba persilatan untuk selama-lamanya. Apa Sinto gendeng setengah berteriak. Dia coba berdiri dengan bersitopang pada tangan kiri. Langsung mulutnya menjerit kesakitan. Sinto gendeng tidak sadar kalau tangan kirinya patah. Nek, sayang sekali. Di hari tuamu begini rupa seharusnya kau menempuh hidup tenang tenteram dan bahagia. Ternyata kau masih mencari musuh di mana-mana. Termasuk menanamkan rasa benci dalam diri muridmu sendiri. Wiro pernah berkata dia berhutang budi besar bahkan nyawa padamu. Tapi dengan kejadian di Candi Pangestu tadi, bagaimana dah menyelamatkan buku rasa dia telah membalas semua hutang budi dan hutang nyawa itu. Ku rasa saat sekarang ini kau bukan segala-galanya lagi bagi Wiro. Ingat itu baik-baik. Perempuan setan. Lancang sekali mulutmu. Kalau aku tidak cedera begini rupa sudah ku robek mulutmu. Nyiretno tersenyum. Mungkin aku bermulut lancang. Tapi kalau aku pergi harap kau pergunakan pikiran sehat, duga serta selami hati dan perasaanmu sendiri. Nyiretno memutar badan. Tunggu berseru Sinto Gendeng. Hanya palingkan kepala, tanpa hentikan langkah Nyiretno mantilih berkata. Nek, antara kita tidak ada urusan apa-apa lagi. Selamat tinggal. Sinto Gendeng berusaha mengejar tertatih-tatih namun akhirnya terduduk di tanah. Dadanya turun naik. Beberapa kali dia menarik nafas dalam dan panjang. Lalu nenek ini pukul-pukul keningnya sendiri. Kepala didongakan, mulut berucap. Malaikat maut. Kalau kau ada di sini mengapa tidak segera mencabut nyawaku? Baru saja Sinto Gendeng keluarkan ucapan tiba-tiba dalam gelap berkelebat doa sosok gesit dan berdiri bertolak pinggang di hadapan si nenek. Sinto Gendeng tak dapat melihat jelas karena dua orang yang datang ini berada di bawah bayang-bayang gelap pohon besar. Malaikat maut. Tapi mengapa datang sekaligus berdua Sinto Gendeng berucap perlahan. Kalau tadi dia berani bicara minta mati, kini si nenek merasa tengkuknya menjadi dingin. Kami berdua bukan malaikat. Tapi kalau kau memang menyesal hidup dan minta mati sesungguhnya kami sudah beberapa hari ini menyiapkan kematian bagimu. Di dalam gelap lalu terdengar suara riluh tawa cekikikan. Bangsat kurang ajar. Siapa kalian? Sinto Gendeng membentak marah. Matanya yang cekung berkilat-kilat. Dua orang di depan sana melangkah keluar dari bayangan gelap pohon besar. Ternyata dia adalah dua orang gadis cantik kakak adik. Satu berpakaian biru, satu lagi berpakaian merah. Siapa kalian Sinto Gendeng membentak sekali lagi? Kami liris merah dan liris biru. Dua kakak adik anak murid hantu malam bergigit perak. Kau membunuh guru kami beberapa hari lalu. Malam ini kami datang mewakili roh guru untuk minta nyawamu. Sinto Gendeng mula-mula terperangah mendengar ucapan gadis berpakaian merah. Lalu nenek ini tertawa mengekeh. Guru kalian pantas mampus. Dia telah merampas barang berharga milikku. Nenek Bau. Kami tahu seumur hidup kau tak pernah punya barang berharga apapun. Bahkan muridmu yang berjuluk pendekar 212 itu telah meninggalkanmu. Gadis kurang ajar. Mulut ember. Lekas minggat dari hadapanku. Kalau tidak sebelum matahari terbit kalian berdua sudah jadi bangkai mulut memahki. Namun dalam hati Sinto Gendeng bertanya-tanya, apakah yang diucapkan gadis berpakaian biru di hadapannya itu benar? Wirlar meninggalkannya. Begitu cepatnya kah kabar menebar? Kami tidak akan pergi sebelum mengambil nyawamu. Jawab liris merah. Gadis setan. Nafasmu masih bau tetek. Tubuhmu masih bau kencur. Beraninya bicara sombong mau mengambil nyawaku. Kau tahu apa tentang kematian gurumu. Kau punya bukti kalau aku yang membunuhnya. Sinto Gendeng memancing. Dia merasa sedikit heran dari mana dua gadis ini tahu kalau dia yang membunuh guru mereka. Padahal waktu dia membunuh hantu malam bergigi perak keduanya tidak ada di tempat kejadian. Liris merah geleng-gelengkan kepala. Tidaknya na tokoh rimba perselatan terkenal sepertimu bicara menjurus ke arah dusta. Kami berdua memang tidak punya bukti. Tapi kami punya saksi. Sinto Gendeng merasa dua tolinganya berdesing mendengar ucapan orang. Kau jangan berani mengarang cerita. Sinto Gendeng. Ternyata kau seorang pengecut. Tidak berani mengakui perbuatanmu. Kau mau tahu siapa saksi kami malam itu ujar liris merah pula. Siapa tanya Sinto Gendeng dengan suara menyentak. Seorang kakek tukang ngompol. Sahabatmu sendiri. Namanya setan ngompol kata liris merah. Liris biru lalu menyambungi ucapan kakaknya. Kakek itu melihat dengan metu kepala sendiri bagaimana kau membunuh guru. Apa kau masih mau berdusta? Atau mencari kambing hitam? Mulut Sinto Gendeng terkancing. Rahang menggembung dan mata melotot pandangi dua gadis di hadapannya. Dalam hati dia memaki setan ngompol setengah mati. Kalau kalian memang mau menghukumku, silahkan saja. Aku memang sudah lama mencari mati. Tapi sekali aku mati kalian tak akan tahu di mana beradanya kitab seribu pengobatan. Bukankah kalian menginginkan kitab itu? Dua gadis tertawa gelak-gelak. Gadis setan. Kenapa kalian tertawa? Kami lebih tahu dari kau di mana beradanya kitab itu. Tidak lama lagi kitab itu akan berada di tangan kami kata Liris Merah. Sinto Gendeng benar-benar merasa terpojok. Mukanya mengelam hitam. Dia angkat kepala dan membentak. Kalian tunggu apa lagi? Mau membunuhku lakukan sekarang. Cepat. Sinto Gendeng lalu bersela di tanah. Tangan kiri terkulai ke samping. Tangan kanan diletakkan di depan dada. Kepala ditegakan dan mati dipejamkan. Dia benar-benar menunjukkan kepasrahan untuk dibunuh saat itu juga. Liris Merah dan Liris Biru saling pandang seketika. Lalu sambil berpegangan tangan dua gadis ini melangkah mendekati Sinto Gendeng. Setengah jalan keduanya keluarkan pekekan keras. Tubuh melesat ke udara. Liris Merah hantamkan kaki kanan ke arah kepala sedang Liris Biru menendang ke jurusah dada Sinto Gendeng. Inilah jurus serangan maut bernama Hantu Malam berbagi pahala. Tahan serangan tiba-tiba ada orang berteriak. Apakah kalian begitu tega membunuh calon guru mertua sendiri? Tiga orang terkesiap kaget. Yaitu Liris Merah dan Liris Biru serta Sinto Gendeng. Dua gadis cepat batalkan serangan. Yang datang ternyata adalah setan ngompol. Kakek ini berlari dengan nafas megap-megap. Tangan kanan pegangi rusuk sebelah kiri yang terasa sakit. Seperti diketahui akibat hantaman Sinto Gendeng. Tiga tulang iga sebelah kiri si kakek patah. Sinto Gendeng buka sepasang meta, menatap tajam ke arah setan ngompol. Aku kirakah sudah mampus si nenek langsung saja jadi sengit. Gusti Allah masih memanjangkan umurku, jawab setan ngompol. Kau mengkhianati diriku dan perat Sinto Gendeng. Apakah kau lebih baik dariku? Sinto tanya setan ngompol. Kau berusaha membunuhku. Padahal apa kesalahanku? Sudahlah, aku tidak menyalahkanmu mencap aku sebagai pengkhianat. Namun saat itu aku tak bisa bicara lain. Aku dalam keadaan tak berdaya. Mereka hendak membunuhku. Yang penting aku tidak bicara bohong. Sinto Gendeng semingurkan ludah susurnya ke tanah. Lalu berpaling pada dua gadis kakak adik. Kalian tidak jadi membunuhku. Ditanya dan ditantang seperti itu laras merah dan laras biru jadi marah. Ketika keduanya melangkah hendak mendekati Sinto Gendeng, setan ngompol cepat menghalangi. Dengan suara berbisik dia berkata, Nenek itu sedang kalut pikirannya. Ku rasa umurnya tak lama lagi. Tidak kalian bunuh pun kematian akan menjadi bagiannya cepat atau lambat. Aku akan berusaha mencari Wiro dan membawanya ke Kaliurang. Aku juga akan berusaha mendapatkan kitab pengobatan itu. Lalu dengan suara dikeraskan setan ngompol berkata, Kalian berdua kembalilah ke Kaliurang. Kalau ada kesempatan aku akan mengunjungi kalian di goa cadas biru. Dua gadis tampak bimbang. Setan ngompol kedipkan mata memberi tanda. Tanpa bicara apa-apa lagi, liris merah dan liris biru kemudian tinggalkan tempat itu. Luar biasa. Apa hubunganmu dengan dua gadis itu? Sampai keduanya mematuhi ucapanmu Sinto Gendeng bertanya lalu tertawa perlahan. Sinto, lupakan mereka. Lupakan semua hal yang lain. Kita sama-sama dalam keadaan terluka. Kau lebih parah. Kita harus dapatkan pengobatan. Kita ucap Sinto Gendeng. Setan ngompol, setelah kau mengkhianati diriku, antara kita tidak ada lagi ikatan tali persahabatan. Pergilah sebelum aku sembur mukamu dengan ludah susur. Setan ngompol pancarkan air kencing. Tentu saja tidak mengira Sinto Gendeng akan bicara seperti itu. Lama dia menatap wajah si nenek. Ingin menyelidik apakah si nenek sungguh-sungguh atau hanya berseloroh dengan ucapannya tadi. Dari air muka yang tinggal kulit hitam pembalut tulang itu setan ngompol melihat kalau Sinto Gendeng tidak bergurau. Apalah yang diucapkannya tadi keluar dari otak dan hati. Setan ngompol usap-usap bagian bawah perutnya. Kalau orang tak mau lagi bersahabat, apa yang akan dilakukannya? Setelah merenung sejurus akhirnya si kakek bergerak pergi. Pada langkah ketujuh setan ngompol berhenti lalu berpaling pada si nenek. Sinto, jika kau membuang satu persatu orang-orang yang selama ini dekat dan bersahabat denganmu, di hari-hari terakhirmu dalam kehidupan ini kau akan merasa kesepian. Sangat kesepian. Perasaan itu lebih perih dari sayatan pisau di lubuk hatimu, akan lebih menyesakan dari tindihan batu gunung di atas dadamu. Sinto gendeng terdiam lalu lambaikan tangan, menyuruh setan ngompol pergi lalu semiurkan ludah susur ke tanah. Tak lama setelah kakek itu lenyap di telan kegelapan Sinto gendeng rebahkan diri, berbaring menelentang di tanah. Langit tampak gelap hitam. Tidak beda dengan keadaan pikiran dan hati si nenek. Apa yang terjadi dengan diriku dia bertanya pada diri sendiri. Meta perlahan-lahan dipicinkan. Saat itu satu persatu menginyang semua suara hati yang pernah terucap dalam sandubarinya. Kalau muridmu bersalah, katakan padaku apa salahnya Sinto, selama hidupmu kau hampir tidak pernah mempergunakan akal sehat disertai perasaan hati yang sejuk, Tuhan memberimu umur panjang. Apa yang telah kau kerjakan selama ini hidupmu penuh kesombongan. Ucapanmu tidak pernah disertai timbang rasa. Segala perbuatanmu lebih banyak mudarat dari manfaat. Kau menghancurkan banyak orang. Tapi yang lebih menyedihkan kau menghancurkan diri sendiri. Apa kau tidak pernah menyadari bahwa selama ini kau hidup terkucil dari para sahabat dan tokoh rimba persilatan. Seseorang merampas kitab seribu pengobatan dari tanganmu tanpa kau bisa mempertahankan. Bukankah itu sudah merupakan salah satu petunjuk Gusti Allah bahwa seharusnya kau bisa berbuat banyak sekali kebaikan dengan kitab itu? Tapi kau bertindak serakah, berlaku tinggi hati. Hanya mementingkan diri sendiri. Gusti Allah menghukumu, memutuskan bahwa kau tidak pantas menguasai kitab itu. Muridmu kau caci maki di hadapan orang banyak seolah dia lebih buruk dari comberan. Kau tuduh berbuat yang bukan-bukan. Bahkan kau buat dia menderita dengan cacat di punggung seumur-umur. Sinto, apakah kau bukan lagi seorang perempuan yang punya hati nurani dan walah sasih? Iblis apa yang bersarang di hatimu? Setan mana yang mendekam di benakmu? Begitukah caramu menjalani sisa-sisa terakhir dari usia kehidupanmu? Atau mungkin kau punya nyawa cadangan? Sehingga kalau besok kau mati, lusa kau akan hidup kembali? Menyusul mengiang ucapan Nyiretno Mantili. Kau tahu, Nek, Wiro sangat terpukul atas apa yang telah kau lakukan terhadapnya. Kau menoreh luka dan cacat panjang di punggungnya. Kiai gedeta Papa Mungkas ingin mengobati luka itu. Tapi Wiro berkata akan membawa cacat itu seumur hidup kemana dia pergi. Ternyata luka di hatinya lebih parah dari luka di tubuh, Nek. Kau selalu menyebut dirinya dengan panggilan anak Stan. Apa tak ada lagi panggilan yang lebih baik untuk seorang anak manusia yang selalu mencoba menghormati dan berbakti padamu, Nek. Keangkuhan dan kesombongan, sifat kasar dan mau menang sendiri serta selalu berperasangka buruk pada orang lain sering membawa seseorang ke dalam hidup yang menyedihkan, Nek. Orang yang tidak pernah mau memperhatikan nasihat orang lain berarti dia melihat tapi buta, dia mendengar tapi tuli, hatinya berdenyu tapi lebih beku dari batu. Aku kasihan padamu, Nek. Sisa hidupmu mungkin hanya tinggal menghitung hari, sebelum pergi aku akan katakan apa rencana Wiro. Muridmu itu bermaksud menyerahkan dan mengembalikan kapak naga geni 212 serta batu sakti pasangannya padamu. Selain itu dia sudah bertekad untuk tidak akan memergunakan lagi semua ilmu yang didapatnya darimu. Lebih dari itu dia juga punya rencana untuk meninggalkan rimba persilatan untuk selama-lamanya, Nek, sayang sekali. Di hari tuamu begini rupa seharusnya kau menempuh hidup tenang tenteram dan bahagia. Ternyata kau masih mencari musuh di mana-mana. Termasuk menanamkan rasa benci dalam diri muridmu sendiri. Wiro pernah berkata dia berhutang budi bahkan nyawa padamu. Tapi dengan kejadian di Candi Pangestu tadi, bagaimana ada menyelamatkanmu? Kurasa dia telah membayar semua hutang budi dan hutang nyawa itu. Kurasa saat sekarang ini kau bukan segala galanya lagi bagi Wiro. Ingat itu baik-baik mungkin aku bermulut lancang. Tapi kalau aku sudah pergi harap kau pergunakan pikiran sehat, duga serta selami hati dan perasaanmu sendiri. Selanjutnya menginyang pula kata-kata liris biru. Nenek Bau. Kami tahu seumur hidup kau tidak pernah punya barang berharga apapun. Bahkan muridmu yang berjuluk pendekar 212 itu telah meninggalkanmu. Yang terakhir adalah ngiyangan ucapan setan ngompol sebelum kakek itu pergi. Sinto, jika kau membuang satu persatu orang-orang yang selama ini dekat dan bersahabat denganmu, di hari-hari terakhirmu dalam kehidupan ini kau akan merasa kesepian. Sangat kesepian. Perasaan itu lebih perih dari sayatan pisau di lubuk hatimu, akan lebih menyesakan dari pindihan batu gunung di atas dadamu. Sinto gendeng masih picinkan mata. Dinginnya udara malam menjelang pagi yang mencucuk seolah tidak terasa. Apa yang terjadi dengan diriku? Suara hatinya kembali bertanya. Azab apa yang jatuh atas diriku saat ini? Seumur-umur sampai tua bangka begini aku tidak pernah merasakan ketenangan hidup. Apalagi yang namanya kebahagiaan. Mengapa aku tidak mati dibunuh orang? Kalau saja ada yang mau membunuhku, selesai sudah semua azab derita batin ini. Atau mungkin aku harus mati bunuh diri saja Sinto gendeng menarik nafas dalam. Tenggorokannya turun naik. Ada suara seperti sesengguhkan menahan tangis. Dari sudut metu yang terpejam itu menetes keluar butir-butir air mata. Ya Tuhan, aku menangis. Apakah masih ada air metu dalam kepala yang sudah kering ini si nenek usapkan tangannya ke sudut metu kiri kanan. Sepuluh. Kembali pada pendekar 212 Wirosa Bleng. Jumat malam hari ke-15, menjelang pagi. Dalam bingungnya ditinggalin rento mantil yang membawa lari yang Sinto gendeng. Wiro tersentak ketika menyadari kalau saat itu tempat di mana dia berada telah dikurung puluhan orang. Dari seragam hitam dengan sulaman rumah joglo serta keris bersilang di dada kiri. Wiro segera maklum kalau orang-orang itu adalah mereka yang menyebut diri kerabat keraton Kaliningrat. Di sebelah kanan berdiri seorang lelaki berusia sekitar empat puluhan, bertubuh tegap mengenakan pakaian bagus. Wajahnya yang gagah dihiasa pasang alis tebal. Di kiri kanan lelaki ini berdiri mengapit dua orang kakek bermuka hitam dan sama-sama mengenakan jubah merah. Mereka bernama Ki Demang Timur dan Ki Demang Barat. Konon merupakan dua tokoh silat yang disegani di tanah Jawa sebelah barat. Pendekar 212 Keraton Kaliningrat mengundangmu bertemu dengan segala kehormatan. Kami menjanjikan jabatan tinggi dengan segala kemuliaan. Tapi kau membunuh orang-orang kami. Wiro tak segera menjawab ucapan orang. Dia perhatikan keadaan sekelilingnya, lalu perlahan-lahan bangkit berdiri. Walau lelaki muda dan dua kakek berjubah merah menjadi pusat perhatiannya namun Wiro juga berlaku waspadat terhadap puluhan pengurung berpakaian serbah hitam karena dia mengetahui orang-orang ini memiliki semacam ilmu kebal yang sulit ditembus pukulan. Wiro pernah berkelahi dengan dua anggota Keraton Kaliningrat. Pukulannya tidak sanggup menciderai, apalagi merobohkan. Dua kakak adik liris merah dan liris biru tahu kelemahan ilmu orang-orang Keraton Kaliningrat itu. Hanya sayang dua gadis cantik anak murid hantu malam bergigi perak itu tidak mau memberitahu. Wiro menatap ke arah lelaki berpakaian bagus yang barusan bicara. Kau tahu siapa diriku, apa aku boleh mengetahui siapa dirimu? Wiro ajukan pertanyaan pada lelaki bertampang gagah berpakaian bagus. Orang yang disapa tersenyum, rangkapkan dua tangan di atas dada. Dengan sikap penuh Jumawa lalu berkata, Dalam jajaran Keraton Kaliningrat, aku hanya mewakilikan jeng Pangeran Seripaku Jagadnata. Orang-orang memanggilku dengan sebutan Pangeran Muda. Mengetahui siapa orang yang bicara padanya, Wiro cepat berkata, Mohon maaf kalau barusan aku tidak tahu berhadapan dengan siapa. Pangeran Muda, satu kehormatan bagiku dapat bertemu denganmu, Wiro berikan jawaban sambil balas tersenyum dan juga rangkapkan dua tangan di depan dada. Dia sudah maklum bahwa sebentar lagi sandiwara segala macam peradatan ini akan berubah menjadi pertengkaran dan perkelahian hebat. Aku mengirim surat padamu melalui seorang kerabat. Jamar Serka, maju ke sini. Seorang lelaki mengenakan topi merah seperti tabus, berwajah bulat dan berkumis serta jenggot lebat mendatangi dan berdiri di samping Pangeran Muda. Jamar Serka, kau tidak keliru memberikan surat daun lontar itu pada orang ini. Si topi merah langsung saja mengangguk. Wiro menggaru kepala. Aku memang pernah menerima surat daun lontar. Tapi bukan dari dia. Pangeran Muda tersenyum. Damar, kau masih punya topeng semaran. Perlihatkan pada sahabat kita. Dari kantong pakaiannya Damar Serka keluarkan sebuah topeng tipis langsung dikenakan ke wajahnya. Saat itu juga Damar Serka telah berubah menjadi seorang bermuka bopeng. Wajahnya kini menjadi wajah kusir gerobak yang disewawiro dan nyirepno, yang menyerahkan gulungan surat daun lontar. Kau ingat sekarang, pendekar 212? Tentu saja aku ingat, jawab Wiro pula. Cuma aku punya pikiran begini. Jika orang keraton Kaliningrat memata-mataiku, menguntik diriku lalu menyerahkan surat dengan care seperti itu, jelas itu bukan care yang wajar. Ada sesuatu yang tersembunyi. Mungkin hal baik, tapi bisa juga hal buruk dan jahat. Pangeran muda tersenyum. Keadaan kerajaan saat ini tidak bisa diduga. Yang dianggap lawan bisa saja orang baik. Yang dikira sahabat ternyata musuh dalam selimut. Metu-metu kerajaan berteliaran di mana-mana. Kami berkewajiban menjaga keselamatan diri kami sendiri dan orang yang kami hubungi. Wiro garu kepala. Apapun care yang kalian lakukan, aku tetap saja merasa ada satu hal tersembunyi di balik gerakan yang pangeran muda pimpin. Kau telah menerima surat dari kami. Mengapa kau tidak memenuhi undangan? Malah gurumu Sinto Gendeng yang muncul di tempat pertemuan. Bagaimana ceritanya? Pangeran muda alihkan pembicaraan. Soal bagaimana ceritanya guruku datang ke Candi Pangestu, Aku juga tidak tahu, tidak mengerti. Mengenai undangan yang tidak ku penuhi bukan aku tidak menghormati tapi karena aku punya urusan lain yang lebih penting. Urusan lain yang lebih penting mengulang pangeran muda. Menurutmu apakah urusan kerajaan tidak penting? Bisa penting, bisa juga tidak. Tergantung seseorang menilai dan apa kepentingannya. Pangeran muda bicara urusan kerajaan. Setahuku pangeran dan para pengikut bukan orang kerajaan. Pangeran muda dan dua orang bermuka hitam mulai merasa jengkel. Pendekar 212 Kalau kerajaan dikuasai orang yang tidak berhak memegang tahta, Apakah itu bukan satu urusan penting bagi semua orang? Pangeran muda, aku ingin bicara singkat-singkat saja. Saat ini aku tidak mau terlibat dengan segala macam urusan kerajaan. Kalian orang-orang pandai saja yang menyelesaikan kalau memang ada masalah. Walau wajahnya tampak merah namun pangeran muda masih bisa sunggingkan senyum. Dia berpaling pada dua orang lelaki berwajah hitam di kiri kanannya. Sahabatku Kiedemang Timur dan Kiedemang Barat, bagaimana pendapat kalian berdua? Aku Kiedemang Timur. Biar aku yang bicara, kata lelaki wajah hitam di sebelah kanan. Soal pendekar 212 tidak mau terlibat dalam urusan kerajaan tidak jadi apa. Tapi dia punya satu dosa besar. Dia telah membunuh teman-teman kita orang keraton Kalingrat. Kiedemang Timur, bisa kau memberitahu teman kalian yang mana yang telah aku bunuh? Tanya Wiro. Saat itu dilihatnya puluhan orang berseragam hitam bergerak maju mempersempit kurungan. Dalam hati Wiro berkata, Kalau orang-orang itu kebal pukulan dan senjata tajam, apakah mereka bisa bertahan jika aku kubur hidup-hidup? Kau membunuh sahabat kami kecik turangga alias hantu buta malam, berucap Kiedemang Timur. Aku tidak kenal manusia itu. Aku tidak membunuhnya. Iblis pemabuk, guru istrimu yang bernama Wulan Serindi membunuhni serdang besakih, orang penting dalam jajaran keraton Kalingrat. Kau ikut bertanggung jawab atas kematian saudara kami itu, yang bicara kali ini adalah Kiedemang Barat. Wiro tertawa gelap-gelap. Orang lain yang punya pekerjaan aku yang disuruh bertanggung jawab. Lagi pula siapa bilang Wulan Serindi istriku? Enak saja kau bicara. Pendekar 212. Jangan mencoba memelah diri dengan bicara dusta. Perempuan itu sendiri yang pernah berkata di hadapan kami orang-orang keraton Kalingrat. Bahwa dia adalah istrimu kata pangeran muda pula. Pangeran muda, jika Wulan Serindi mengaku sebagai istrimu, apakah kau dan semua orang di sini mau percaya? Kau mencari dalih. Jangan berlaku pengecut mengalihkan tanggung jawab Kiedemang Timur membentak dan pelototkan mata. Wiro ganda menyeringai. Muka hitam, jangan terlalu bersemangat. Nanti kau kehabisan nafas sendiri dan bisa mati. Satu lagi, jangan melotot besar-besar. Kalau dua matamu melompat dari sarangnya kau bisa jadi setan mati buta. Ha, ha, ha. Pendekar kurang ajar teriak Kiedemang Timur seraya melangkah ke arah Wiro. Namun pangeran muda cepat memegang bahunya. Sahabatku Kiedemang Timur, tidak perlu kesusu. Orang satu ini tidak akan bisa lolos. Masih ada tuduhan lain yang akan kita sampaikan padanya. Pangeran muda memandang ke arah Wiro. Kau membunuh kerabat keraton Kaliningrat bernama Mbah Bejigur. Aku tidak kenal, tidak tahu yang mana orang bernama Mbah Bejigur. Apa dia pedagang minuman Bejigur atau cuma seorang yang sangat doyan minum Bejigur habis berkata begitu Wiro tertawa gelak-gelak. Pendekar 212, orangnya sudah kau bunuh, masih juga berani memperhinakan kata pangeran muda dengan suara datar. Eh, biar aku mengalah. Kalau orang yang kau maksud itu adalah manusia katai yang menjaring guruku dan hendak membokong secara pengecut seorang perempuan sahabatku maka dia memang layak dibunuh. Keganasan dan kepengecutannya apa tidak membuat para kerabat keraton Kaliningrat merasa dipermalukan jawab Wiro pula. Lalu dia menambahkan. Siapapun orang keraton Kaliningrat yang tewas terbunuh antara hutan jati sampai kawasan Candi Pangestu di Pelawasan, mereka semua wajar menemui ajal sesuai dengan dosa kesalahan masing-masing. Pangeran muda turunkan dua tangan yang sejak tadi dirangkapkan di atas dada. Pendekar 212, sayang sekali kau dan juga gurumu tidak menghormati maksud baik kami. Tak ada jalan lain, kau harus menggantikan gurumu menjadi tembal satu ketelolan. Wiro menggeru kepala. Aku senang dicap orang tolol kata Wiro pula lalu tertawa gelap-gelap. Kalian tahu, orang tolol matinya selalu tenang dan enak. Tidak seperti orang-orang pandai. Kadang-kadang mati dengan mata mendelik, mulut mengana, wajah mengkeret. Sedih sekali kalau kalian merasa jadi orang pandai. Ha, ha, ha. Guru dan murid mulutnya sama kurang ajar. Saudara-saudaraku bunuh orang ini pangeran muda habis kesabaran. Perintah pangeran muda diikuti dengan melompatnya 20 orang keraton Kaliningrat berseragam hitam. Lima orang menerjang lebih dulu. Wiro segera keluarkan ilmu silat orang gila yang didapatnya dari tua gila. Tubuh huyung sana huyung sini seperti orang mabok. Tangan kanan ditiup lalu dihantamkan, lancarkan pukulan harimau dewa dari Datuk Rao Basaluang Ameh. Bukan cuma lima orang yang menyerang, tapi tujuh orang lain yang berada di kiri kanan dan sebelah belakang ikut tersapu mental, jatuh bergulingan di tanah. Mereka berteriak kesakitan. Namun luar biasa sekali. Sesaat kemudian kedua belas orang itu bangun kembali tanpa ada tanda-tanda cidara sedikitpun. Padahal pukulan harimau dewa bukan pukulan sembarangan. Jangankan tubuh manusia, batu sebesar apapun bisa dibuat hancur berkeping-keping. Ilmu kebal Jahanamaki Wiro Bunuh teriaki demang timur Cincang teriaki demang barat Dua orang bermuka hitam melesat ke arah Wiro, diikuti belasan orang berpakaian hitam dengan golok terhunus. Mereka terlalu banyak. Aku tak mau konyol. Tak ada jalan lain, pikir Wiro. Aku terpaksa mengeluarkan ilmu membelah bumi menyedot arwah. Akibatnya akan sangat mengerikan. Tuhan, ampuni saya karena terpaksa membunuh sekian banyak nyawa, ilmu yang tak pernah dikenal di rimba persilatan tanah Jawa ini Seperti diketahui didapat Wiro dari luh rembulan alias hantu satet laknat dari latanah silam, negeri 1200 tahun silam. Begitu belasan orang menyerbu, dipimpin oleh ki demang timur dan ki demang barat, Wiro hentakan kaki kanan ke tanah. Lalu tanah digurat dengan ujung kaki dan blees. Asap mengepul. RRRRTTTT. Tanah bergerak rengkah, terbelah panjang, lebar dan dalam. 13 anggota keraton Kaliningrat dan ki demang timur keluarkan jeretan mengenaskan. Tubuh mereka amblas tersedot masuk ke dalam rengkahan tanah. Ki demang barat berusaha menolong sobatnya ki demang timur namun kakinya tergelincir. Tak ampun dua manusia muka hitam ini sama-sama jatuh ke dalam rengkahan tanah. Belasan orang-orang keraton Kaliningrat yang selamat, termasuk pangeran muda menjerit ngeri ketika tanah yang terbelah merapat mengatup kembali. Banyak di antara mereka yang leleh nyali dan langsung saja kabur ambil langkah seribu. Di udara yang mulai terang-terang tanah tiba-tiba melesat satu bayang hijau. Menyusul semburan hebat ke arah salah satu bagian tanah yang tengah mengatuk. Tanah terbongkar. Bersamaan dengan itu bayangan hijau tadi menjambak rambut seorang berpakaian hitam, menariknya ke atas lalu membawanya kabur dari tempat itu. Ada orang menyelamatkan pekek ireng seseorang berteriak. Wiro sendiri saat itu tegak tak percaya akan keganasan ilmu yang barusan dikeluarkannya. Seumur hidup baru kali itu dia melihat kematian setian banyak orang dengan kera mengerikan. Tengkuknya terasa dingin. Seseorang berkelebat. Tau-tau pangeran muda telah berdiri di hadapan seng pendekar. Mukanya kelam membesi, rahang menggembung dan mata menyorot laksana bara menyala. Didahului satu teriakan dasyat pangeran muda lancarkan serangan beruntun. Tiga jurus dihabiskan dalam waktu singkat. Kesemuanya dengan mengerahkan pukulan mengandung tenaga dalam tinggi. Setiap terjadi bentrokan lengan Wiro merasa sakit sekali seperti tangannya menghantam batu atos. Sebaliknya walau berhasil mendesak Wiro namun pangeran muda berkelahi dengan perasaan tidak tenang. Khawatir kalau sewaktu-waktu lawan kembali mengeluarkan ilmu membelah bumi menyedot arwah. Dalam satu gebrakan hebat di jurus ke-14, bentrokan dua lengan untuk kesetian kalinya tak bisa dihindari. Baik Wiro maupun pangeran muda sama-sama terpental beberapa langkah. Sebelum dua kakinya menyentuh tanah Wiro lepas pukulan tangan dewa menghantam batu karang. Pangeran muda tersentak kaget ketika mendengar dan merasakan gemuruh angin luar biasa dras menerpa ke arah dirinya. Dia palangkan dua lengan di depan kepala sambil kaki menghentak. Dua larik sinar hitam berkiblat keluar dari lengan yang bersilang, memapas ganas ke arah Wiro. Inilah ilmu yang disebut badai di langit gempa di bumi. Ilmu ini bukan saja dipakai untuk menyerang tapi sekaligus membentengi diri dari serangan lawan. Jika saja yang ditangkis pangeran muda bukan pukulan tangan dewa menghantam karang yang didapat Wiro dari Datuk Rau Basaluang Ameh, miscaya saat itu Wiro sudah terpental semburkan darah. Pangeran muda berseru kaget ketika ada gelombang angin menindih dirinya. Dua tangan yang bersilang bergetar hebat lalu tubuhnya terbanting ke samping, jatuh berlutut di tanah. Muka pucat, darah mengucur dari sela bibir. Pendekar 212, aku mengaku kalah, berkata pangeran muda. Lalu dia bersujud di tanah. Kuharap kau mau mengampuni dosa kesalahanku. Melihat pimpinan mereka bersujud di hadapan Wiro, anak buah pangeran muda yang masih ada di sana termasuk damar sarka ikut jatuhkan diri menyembah. Wiro geleng-geleng kepala. Pangeran muda, bangunlah. Semua yang ada di sini harap berdiri. Tak ada yang layak disembah selain Gusti Auloh. Manusia hanya bersujud kepada Tuhan. Mendengar ucapan Wiro orang-orang keraton Kaliningrat segera berdiri termasuk pangeran muda. Dengan tubuh terhuyung-huyung, dua tangan dirapatkan di atas kepala orang ini melangkah mendekati Wiro. Pendekar, aku sangat berterima kasih kau mau mengampuni kesalahanku. Terima penghormatanku, lalu pangeran muda tundukkan kepala, bungkukan tubuh. Pangeran muda, semua yang terjadi bisa kita jadikan hikmah pelajaran. Bawa orang-orangmu meninggalkan tempat ini. Aku berharap kau punya kesadaran untuk membubarkan apa yang dinamakan keraton Kaliningrat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, kembali pangeran muda bungkukan diri. Wiro hendak memegang bahu orang ini, namun tiba-tiba, sangat cepat dan sangat tidak terduga. Tangan kanan pangeran muda melesat ke depan dan, buk! Satu jotosan dasyat mendarat di permukaan dada Wiro sableng. Wiro jatuh terjengkang di tanah. Untuk beberapa juru selamanya dia terhenyak kaku tak mampu bergerak. Anehnya saat itu dia tidak merasa sakit sedikitpun. Bahkan ketika memperhatikan dadanya sama sekali tidak ada tanda bekas pukulan. Perlahan-lahan Wiro berdiri. Saat itu hari mulai terang pertanda di timur. Seng Surya sudah terbit dan malam segera berganti siang. Memandang ke depan pangeran muda dan sisa-sisa anak buahnya tak ada lagi di tempat itu. Pangeran pengecut. Kau mau lari ke mana Wiro cepat berdiri, mengejar ke arah lenyapnya pangeran muda dan rombongan. Namun hanya lari sejauh delapan langkah tiba-tiba Wiro merasakan tubuhnya di bagian belakang sakit luar biasa. Dia coba melenyapkan rasa sakit aneh ini dengan kerahkan tenaga dalam serta alirkan hawa sakti. Namun rasa sakit bertambah hebat. Dalam keadaan setengah sadar setengah pingsan Wiro melangkah terhuyung-huyung, berjalan sepembawa kakinya. Hulan serindi membawa lari anggota keraton Kaliningrat sejauh yang bisa dilakukannya. Di satu tempat dia hentikan lari dan banting orang itu ke tanah. Orang yang dibanting tanpa cidara sedikit pun cepat bangun, membungkuk di hadapan gadis bermuka putih itu dan berkata, Terima kasih, kau telah menyelamatkan diriku dari liang neraka itu. Buuk. Hulan serindi hantam muka orang dengan jotosan keras. Yang dihantam terjengkang di tanah tapi bangun lagi. Seperti tadi dia tidak mengalami luka sama sekali. Kau menolongku, mengapa sekarang memukul menggebuku? Kau manusianya yang bernama Pekik Ireng? Betul sekali. Sahabat muka putih tak siapa? Aku ingat peristiwa di hutan ngeluar, tiba-tiba Pekik Ireng hentikan ucapan. Wajahnya berubah. Dia ingat kematian temannya bernama Kun Torandu. Ingat kejadian di sebuah dangau sekitar tiga bulan lalu? Bersama temanmu bernama Kun Torandu kau memperkosa seorang gadis. Lelaki bernama Pekik Ireng jadi pucat wajahnya. Sahabat, kau keliru menuduh. Hulan serindi tertawa. Dia ambil sebuah kendi hitam lalu teguk isinya. Manusia terkutuk. Aku mengenali tambangmu. Akulah orang yang kalian perkosa. Walau melangkah mundur namun Pekik Ireng tidak perlihatkan rasa takut. Dia percaya pada kekuatan ilmu kebal keraton Kaliningrat yang dimilikinya. Namun lelaki ini jadi terkejut ketika wulan serindi berkata. Jangan kau kira aku tidak tahu kelemahan ilmu kebalmu. Beberapa temanmu sudah kubikin mampus sewaktu berlangsung pertempuran dengan awak kapal China yang mencari madat di hutan ngeluar. Perempuan muka putih. Aku mengampuni selembar nyawamu jika kau mau minggat dari hadapanku saat ini juga. Wulan serindi tertawa. Dia teguk sisa minuman keras dalam kendi sampai habis. Kesempatan ini dipergunakan Pekik Ireng untuk mencabut sebilah golok dari balik pinggang lalu membabat ganas ke depan. Wutk! Golok besar menabas satu jengkal di depan dada wulan serindi. Ketika Pekik Ireng kembali memburu dengan serangan kedua, wulan serindi melesat ke udara setinggi satu tombak. Pekik Ireng terkejut melihat gerakan lawan. Dia tidak dusta. Dia tahu kelemahan ilmu kebalku. Kakinya tidak menginjak tanah. Tidak pikir panjang Pekik Ireng segera melompat kabur. Namun dia cuma bisa lari enam langkah. Wulan serindi melayang turun dengan cepat, semburkan minuman keras di mulutnya. Wus! Pekik Ireng menjerit keras. Kepala sebelah belakang sampai ke pinggang kepulkan asap. Hangus! Begitu tubuhnya jatuh tertelungkup di tanah, nyawanya telah lepas. Puluhan lubang hangus mengerikan kelihatan di kepala dan punggung. Masih belum puas Wulan serindi ambil golok yang tercampak di tanah lalu sambil berteriak-teriak seperti orang kemasukan setan dia membacok mencacah kepala dan tubuh Pekik Ireng. Habis melakukan itu dia lemparkan golok, melangkah mundur dan jatuhkan diri di tanah. Dari mulutnya keluar satu jeritan keras lalu gadis ini menangis memilukan. Mendadak tangis Wulan serindi terhenti. Dia mendengar suara langkah kaki orang mendekati di samping kanan. Sebelum sempat berpaling, satu sosok berpakaian putih jatuh tergelimpang tertelungkup di tanah. Wulan serindi terpekik. Dia menjerit ketika mengenali siapa adanya orang itu. Wiro. Wulan peluk pendekar 212 lalu balikan tubuh Seng Pendekar. Suamiku, apa yang terjadi? Wiro bukan kedua matanya. Pandangannya agak kabur. Namun dia mengenali suara itu. Wulan, aku terkena pukulan seorang bernama Pangeran Muda. Apa Wulan serindi terkejut besar. Dia membuka bagian depan baju Wiro lebar-lebar. Wiro, beritahu bagian mana yang terkena pukulan. Pertengahan dada. Tak ada tanda cedera. Wulan serindi balikan lagi tubuh Wiro. Bagian belakang baju yang robek, dirobeknya lagi lebih besar. Di bawah cacat panjang di punggung Wiro Wulan melihat tanda merah besar di lingkari warna kebiruan. Kau terkena pukulan memukul bukit meremuk gunung. Jika dalam beberapa hari kau tidak mendapatkan obat penangkal, nyawamu tidak tertolong lagi, Wiro tertawa. Wulan serindi tepuk-tepuk pipi pendekar 212. Kenapa kau masih bisa tertawa tanya Wulan serindi? Aku tidak tahu. Tapi jika mendengar kematian aku merasa lega. Gila teriak Wulan serindi. Dengar Wiro, dengar suamiku. Aku tidak mau anakku lahir tanpa ayah. Wiro garu kepala. Dalam hati dia setengah mengeluh setengah memaki. Celaka. Bagaimana aku mau meyakinkan bahwa antara aku dan dia tidak ada ikatan perkawinan. Kalau dia hamil, itu bukan anakku. Tapi akibat perbuatan bejat orang-orang keraton Kaliningrat. Wiro suamiku, Wulan sering dilanjutkan ucapannya. Aku pernah dihantam pukulan yang sama. Iblis pemabuk membawa aku menemui seorang yang mampu menyembuhkan. Wiro, apakah kau bisa berjalan sejauh setengah hari dari tempat ini? Wulan, aku sangat berterima kasih kau mau memikirkan keselamatan diriku. Kau mau menolong. Tapi rasanya aku tak akan sanggup berjalan sejauh itu. Dua kakiku seperti lumpuh. Pemandangan mataku terganggu. Kalau begitu aku akan mendukungmu. Kau tidak mampu melakukan itu. Harus mampu. Kau suamiku. Bagaimana aku bisa hidup tanpa dirimu? Kalaupun kita harus mati bersama itu lebih baik dari membiarkan dirimu dalam keadaan seperti ini. Wiro pejamkan mata. Hatinya sangat tersentuh. Begitu banyak orang yang baik dan rela berkorban bagi dirinya. Dia ingat yang Sinto gendeng. Dia ingat pada kapak naga geni 212 dan batu sakti yang ada di dalam tubuhnya. Dua senjata itu diketahui merupakan penangkal racun yang sangat tampuh. Mengapa kini tidak mampu memusnahkan racun pukulan pangeran muda? Mungkin dia telah berlaku kualat pada Eyang Sinto? Susah payah Wulan sering di mengangkat Wiro. Sampai mandi keringat dia tak berhasil mencoba memanggul pemuda itu di atas salah satu bahunya. Wulan, jangan memaksa diri. Pergilah. Tinggalkan aku sendirian di sini. Gadis muka putih itu ingat apa yang dilakukan iblis pemabuk ketika dia mengalami cedera akibat pukulan memukul bukit meremuk gunung itu. Dia harus melakukan hal yang sama agar Wiro mampu bertahan lebih lama. Maka dengan cepat dia menotok beberapa bagian tubuh Seng Pendekar. Apalagi yang harus aku lakukan Wulan Serindi terduduk di tanah. Tiba-tiba gadis ini berkata, Wiro, aku akan menyeretmu Wulan Serindi belum putus asa. Kau tidak perlu melakukan itu Wulan. Pergilah. Tiba-tiba satu bayangan aneh melayang turun dari atas pohon besar. Disusul suara perempuan. Pendekar 212 Wiro Sableng. Apakah kau berkenan menerima pertolonganku? Wiro angkat kepalanya sedikit sementara Wulan Serindi memperhatikan dengan metel, tak berkesip. Siapa tanya Wiro? Aku seorang sahabat. Bunga? Ah, kau bukan bunga. Suara mulain. Betul, aku memang bukan bunga. Bayangan itu berubah makin jelas, membentuk sosok seorang perempuan berwajah cantik sekali. Bida dari angin timur Wiro setengah berseru dan mencoba bangkit namun jatuh terbaring kembali. Makhluk bayangan tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.